Sampai jumpa di video selanjutnya Hari ini kita akan membahas alur cerita dari film World of Honor yang rilis pada tahun 2021 Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Film pun diawali dengan 20 tahun yang lalu Diperlihatkannya seseorang yang akan dieksekusi mati oleh 5 klan pendekar Dengan meninggalkan gudang ilmu bila dirinya yang membuat seseorang tak terkalahkan Namun jika ingin membuka gudang itu, maka harus menemukan kunci giok biru Termasuk Raja Jin yang ingin menemukan kunci tersebut Singkatnya suatu malam di kediaman kepala militer Tuhan Li Muncullah banyak lampion yang berterbangan di tempat tersebut Setelah seorang pengawal memana jatuh sebuah lampion Terlihat tiga orang pembunuh bertopeng keluar menyerang para pengawal itu Sedangkan Tuhan Li sedang menulis surat dakwaan terhadap Raja Jin yang melakukan percobaan pemberontakan tersebut Dan datanglah pengawalnya pendekar pedang hijau yang memberitahu kedatangan para pembunuh itu Dengan membawa Tuhan Li untuk pergi dari sana menerobos para pembunuh tersebut Ketika mereka berdua ke atas atap, mereka dihentikan kembali oleh seorang pembunuh lainnya Dan pertarungan benar jadi kembali Namun pembunuh itu topengnya terlepas setelah melalui serangkaian pertarungan Yang ternyata pembunuh itu adalah ketua Zhao Zisu dari organisasi Tian Chuang yang dipekerjakan oleh Raja Jin Yang membuat Zisu langsung menyerang pengawal tersebut dengan jurus pedang bayangannya Sehingga pengawal itu pun langsung terbunuh di sana Tuhan Li pun mengutuk Zisu sebagai pembunuh yang akan ada balasannya karena telah membantu kejahatan Yang membuat Tuhan Li pun harus mati di tangan pedang tersebut Kemudian Zisu pun turun ke bawah untuk masuk ke kamar Jiang An putri dari Tuhan Li Yang membuat putri Jiang An terkejut melihat Zisu yang telah membunuh seluruh keluarganya itu Zisu pun tidak membunuh sang putri dengan pedangnya Namun dengan menawarinya sebuah botol racun Dikarenakan jasa sang putri yang dulunya telah menyelamatkan nyawa adiknya Putri Jiang An yang terpuruk akan nasibnya Ia pun langsung meminum racun tersebut Dengan keadaan sekerat, ia pun menggenggam sebuah tusuk konde Yang mengingatkan Zisu dulu adiknya mengukir tusuk konde itu untuk diberikan kepada wanita yang disukai adiknya Yang ternyata putri Jiang Anlah merupakan wanita tersebut Yang membuat Zisu merasa terkejut dan sangatlah bersalah Setelah misinya selesai, Zisu pun kembali ke markas organisasi Tian Chuang Di sana ia bertemu dengan seorang kakek tua bernama Paman Bi Yang merupakan salah satu anggota di sana yang ingin keluar dari organisasi tersebut Meskipun ada sebuah hukum kejam bagi siapapun Yang bermaksud meninggalkan organisasi pembunuh yang didirikan oleh Raja Jin ini Dan saat itu pun Paman Bi sangat bersikeras Ia tidak ingin lagi menjadi bagian dari boneka Raja Jin Meskipun harus keluar dari organisasi ini dengan cara mengenaskan sekalipun Dengan memberikan nasihat kepada Zisu untuk meninggalkan organisasi ini juga Sehingga Zisu pun menyetujui permintaan Paman Bi Dengan memulai menusukkan tujuh paku penyiksa ke dalam tubuhnya Dua pengawal di luar pun bercerita tentang tujuh paku penyiksa yang dipasang ke tubuh siapapun Yang ingin meninggalkan organisasi ini Dan setelah tujuh paku dipasang waktu hidup orang itu hanyalah tersisa tiga tahun saja Dengan dalam waktu dekat akan menjadi cacat Kehilangan semua kungfunya dan lima panca indranya Singkatnya setelah mengeksekusi Paman Bi Zisu pun memutuskan untuk mundur dari organisasi itu juga Saat ini ia telah kehilangan 80 saudaranya dari desa 4 musim yang ia bawa ke organisasi Tian Chuang Selama 10 tahun yang lalu Termasuk Paman Bi satu-satunya tetua yang masih tertinggal Dan Zisu pun mulai menusukkan paku penyiksa ke dalam tubuhnya dengan cara dicicil Paku itu ia tancap satu persatu setiap tiga bulan sekali Konsekuensinya dia juga akan mati dalam waktu tiga tahun Namun dengan cara menyecil seperti ini Ia bisa menjaga 50% kungfunya Dan tidak terlalu parah kehilangan sensor lima panca indranya Di dalam kediaman kerajaan Zisu pun berjalan di atas tumpukan salju dengan rasa bersalahnya Ia pun pergi menemui Raja Jin Dengan hormat kepada Sang Raja tentang misinya yang telah selesai sesuai perintah Sang Raja Yang membuat Sang Raja pun senang mendengarnya dengan masih membutuhkan kekuatan dari Zisu Namun saat itu Zisu pun memberitahukan bahwa ia telah menusukkan 6 paku penyiksa ke dalam tubuhnya Dan meminta Sang Raja untuk menusukkan paku terakhir ke dalam tubuhnya Sebagai restu untuk dirinya meninggalkan organisasi Tian Chuang Melihat hal itu Raja Jin sangat tidak percaya dan marah besar terhadap tindakan Zisu Dikarenakan organisasi tersebut tidak akan ada gunanya jika Zisu tidak ada di sana Meskipun demikian ia pun mengabulkan keinginan Zisu dengan meminta Tuan Peng Ju mengambil alih posisi ketua Tian Chuang Dan menusukkan paku ketujuh ke dalam tubuh Zisu Di dalam perjalanannya setelah keluar dari organisasi itu Ia pun pergi menuju rumah di dalam hutan Di sana Zisu mulai mengubah penampilannya dengan memasang penyamaran topeng pada wajahnya Untuk membuka kehidupan baru demi kehidupannya yang hanya tersisa 3 tahun saja Dan setelah semuanya telah selesai ia pun keluar dengan penampilan barunya Di sisi lain di atas bukit Terlihat seseorang yang telah membantai beberapa prajurit dari klan lembah hantu yang sedang menyerangnya Yang ternyata ia merupakan sang pengyanat bernama hantu gantung Yang telah mencuri kunci giok biru dari ketua lembah hantu Ia pun langsung terjun ke jurang untuk melarikan diri dari sana Namun tiba-tiba orang misterius berbaju merah malah membunuhnya Kemudian di klan lembah hantu telia sang ketua sedang mendengarkan informasi dari prajuritnya Bahwa mereka tidak menemukan jasa dan hantu gantung yang telah terjun ke jurang Yang membuat sang ketua sangatlah marah kepada prajurit tersebut Sehingga ia pun memerintahkan 3.000 prajuritnya Untuk menemukan hantu gantung yang telah membawa kunci gioknya itu Dan bagi siapa saja yang mendapatkan kunci tersebut Maka dia akan diangkat menjadi pemimpin 10 hantu kejam Singkatnya 3 bulan kemudian di sebuah desa Terlihat Jisoo yang berpakaian seperti pengemis terbaring lemas di sebuah jembatan dengan botol araknya Sedangkan di restoran terlihat 2 orang yang sedang duduk bernama Wen Kessing Dan Gu Siang sedang minum di sana Gu Siang pun mengajak Wen Kessing taruhan dengan menebak pria yang tertidur di sana Dan Wen Kessing pun bertaruh bahwa lelaki itu hanya sedang berjemur Kemudian 2 orang pemuda yang lewat jembatan itu melemparkan 3 keping koin kepada Jisoo Yang membuat Jisoo membuang koin tersebut dari badannya Gu Siang yang penasaran meneriakinya dengan menawari minum arak Sehingga Gu Siang mengampirinya dan memberikan arak tersebut yang langsung diteguk oleh Jisoo Wanita ini pun mengomentari pengemis zaman sekarang cukuplah berkelas Menolak uang tapi menerima arak Namun dibalas oleh Jisoo bahwa ia bukanlah pengemis dan hanya sedang berjemur Gu Siang yang kalah taruhan dengan Wen Kessing pun marah menyerang Jisoo Yang membuat Jisoo harus menghindari dari serangan itu Bahkan dengan berbagai jurus jambuknya membuat Jisoo sengaja mengalah untuk menghindar dari serangan Gu Siang Yang membuat Wen Kessing harus menghentikan pertarungan tersebut Lalu Wen Kessing pun menasihati Gu Siang untuk tidak mempermalukannya Dikarenakan kungfunya yang masih lemah Wen Kessing pun meminta maaf atas perlakuan kasar atas pelayannya tersebut kepada Jisoo Dan pergi dari sana Setelah pertarungan itu selesai Pemuda ini lalu memperkenalkan dirinya sebagai Cheng Ling yang berasal dari klan Danau Jing Ia pun mengagumi kemampuan Jisoo dan mempertanyakan asal-muasalnya dari klan mana Yang membuat Jisoo berpura-pura sakit dan ketika melihat Jisoo sedang sakit-sakitan Cheng Ling pun memberikan pelakar klan Danau Jing mengundang Jisoo ke kediamannya untuk menerima pengobatan Wen Kessing yang dalam perjalanan ditegur oleh Gu Siang yang telah menghentikan pertarungannya itu Namun Wen Kessing yakin jika pengemis itu merupakan seorang penyamar Karena ia mengenali jurus sembilan langkah cepat yang begitu luar biasa Dari desa empat musim di saat melawan Gu Siang sebelumnya Dan pastinya kemampuan Gu Siang bukanlah lawannya Sehingga ia pun menghentikan pertarungan tersebut Jisoo yang memutuskan untuk ke klan Danau Jing Ia pergi menuju dermaga sungai dengan membangunkan seorang kakek tua Ia pun memesan perahu itu dari seorang kakek tua yang sedikit memerasnya dengan harga dua kali lipat Dikerinakan Jisoo telah membangunkan tidurnya Yang membuat Jisoo pun setuju akan permintanya itu Ketika Jisoo tiba di sana Jisoo lupa membayarnya dan langsung turun dari perahu tersebut Yang membuatnya dimaki oleh si kakek tua itu Sehingga Jisoo yang merasa tersinggung pun benar-benar tidak membayarnya Dan langsung pergi begitu saja Jisoo yang merasakan kebahagiaan melihat keindahan dari bunga tersebut Tiba-tiba ia diserang oleh serangkaian kipas yang membuatnya harus mengeluarkan jurus sembilan langkah cepatnya Yang membuatnya terpaksa melatih penyerangan itu dengan bertukar puluhan jurus Setelah pertarungan itu, Wen Kensing memuji teknik sembilan langkah cepatnya yang begitu indah Langkah tersebut ringan seperti salju dan seperti bulan yang tertutupi awan Namun Jisoo yang tidak ingin identitasnya terbongkar Ia selalu tidak mengakui hal tersebut Walaupun Wen Kensing sudah mengetahui jika jurus itu berasal dari desa empat musim Hingga Jisoo pun tiba di kediaman klan Danau Jing untuk bertemu dengan Cheng Ling Ia disambut dengan baik oleh seorang pelayan yang memberinya sebuah kamar gudang untuk beristirahat Bahkan Jisoo pun meminta kepada pelayan itu untuk diberikannya sebotol harang Singkatnya di tengah malam Jisoo yang sedang menatap sebuah lampu Tiba-tiba paku penyiksa dalam tubuhnya mulai bereaksi Ia merasa sakit yang teramat dalam tubuhnya Dan Jisoo pun menggunakan tenaga dalamnya untuk meredakan rasa sakit itu Tiba-tiba ia mendengar kegaduan di luar yang membuatnya pergi dari tempatnya Dan menemukan orang-orang dari klan Danau Jing Sedang diserang oleh klan lembah hantu Yang mendominasi perselisihan tersebut Sehingga ia pun harus mengalahkan pasukan klan lembah hantu itu dengan jurus pedangnya Sedangkan di lain tempat Cheng Ling yang sedang bersama kakek tua penarik perahu sebelumnya Harus melawan semua musuhnya yang telah mengejar mereka Jisoo yang baru menemukan Cheng Ling segera membantunya dengan beberapa jurus pedangnya Untuk melawan para musuh Dan di dalam pertarungannya Jisoo melihat pen Kensing yang terlihat cukup santai mengamatinya dari kejauhan Jisoo pun berhasil membawa Cheng Ling dan kakek tua itu ke dalam perahu untuk kabur dari sana Yang ternyata saat ini ayah dan kakaknya Cheng Ling sedang disekap oleh klan lembah hantu Dan klan mereka diserang dikarenakan dianggap telah mengambil dan menyembunyikan kunci giok biru Sedangkan Jisoo berhasil membawa mereka ke tempat yang aman Ia tidak mampu membawa mereka lebih jauh lagi karena sakitnya kembali Dan harus menggunakan tenaga dalamnya untuk memulihkan energinya Sementara kakek itu mengakui mengenal ayah Cheng Ling yang dulu menyelamatkannya Sehingga kali ini ia harus menyelamatkan Cheng Ling untuk membalas budi Yang ternyata pengajaran para klan lembah hantu tiba di kuil tua itu Kakek tua itu kemudian menghadapi serangan dari pasukan klan lembah hantu Namun ia harus terluka cukup parah Hingga Jisoo yang masih dalam keadaan bersemedi Hampir dihabisi jika Gu Siang tidak muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya Dan dengan kungfunya Gu Siang mampu menahan pasukan 4 hantu elit yang sangat agresif itu Sampai pada akhirnya Jisoo pun berhasil memulihkan energinya Dan menerjang dengan beringas menghabisi musuhnya dengan pedang lenturnya Saat ini kondisi kakek tua yang parah membuat Jisoo mengalirkan tenaga dalamnya kepada kakek tua tersebut Dan Wen Kensing yang melihatnya pun segera membantunya Dikarenakan kakek tua ini tahu ajalnya semakin dekat Ia pun langsung berbalas budi kepada ayah Cheng Ling Dengan mengungkir Jisoo yang tidak membayar jasa naik perahu sebelumnya Sehingga meminta Jisoo untuk berjanji mengawasi anak remaja yang masih polos ini Untuk menemui paman Zhao di desa Sanbai Dan Cheng Ling pun diminta bersujud di hadapan Jisoo Setelah menerima sujud ini maka Jisoo harus menempati janji itu Ungkap si kakek tua yang segera mengambuskan napas terakhirnya Singkatnya setelah kakek itu meninggal Mereka pun menguburkan kakek tersebut di sana Dan Cheng Ling pun mengukir nama kakek itu dengan sebutan kakek li di sebuah kayu nisan Hingga ia pun begitu lemas dikarenakan kelelahan dan membutuhkan istirahat Yang membuat mereka semua memutuskan untuk bermalam di kuil itu Mereka pun beristirahat yang di depannya terdapat api unggun yang membuat tubuh mereka merasa hangat Hingga saling memperkenalkan diri dan saling berbagi makanan Namun Wen Kensing yang terus menetap penuh penasaran terhadap Jisoo Tiba-tiba ia menempelkan tangannya ke wajah Jisoo yang menghalanginya Sehingga Wen Kensing langsung tahu kalau Jisoo ini menggunakan topeng samaran yang cukup meyakinkan Jisoo hanya bisa menanggapinya dengan dingin dan merasa khawatir terhadap Wen Kensing Yang mampu melihat penyamarannya Wen Kensing kemudian bertanya kepada Cheng Ling Apa penyebabnya membuat klan Danau Jing berselisih dengan klan lembah hantu Namun anak lugu ini tidak tahu apapun Sehingga Wen Kensing pun menceritakan rumor yang telah ada sekitar 20 tahun yang lalu Mengenai gudang yang menyimpan ilmu serta senjata bela diri tak terkalahkan Dan sebuah kunci giok biru diperlukan untuk membuka gudang itu Yang membuat seluruh para pendekar pun mencari keberadaannya Singkatnya keesokan paginya Shen Shen yang merupakan ketua klan takusan tiba di klan Danau Jing Dia juga merupakan salah satu anggota aliansi lima danau Dengan menemukan jasad ketua klan Danau Jing beserta kedua putra tertua sang ketua Ia pun bersumpah untuk membalaskan dendam saudara angkatnya ini Namun muncul sepasang kaki nenek bernama Tawong dan Liliu Yang menertawai persadaraan Shen Shen yang palsu Ketiga orang ini terlihat mengenal lama satu sama lain yang membuat adu mulut memanas di antara mereka Hingga tibalah Wang He ketua klan pengemis yang meminta mereka untuk mengesampingkan permasalahan pribadi Dan fokus untuk menghadapi tragedi ini Sementara Zizou saat terbangun dari tidurnya melihat Wen Kensing yang selalu menatapnya Lalu Zizou memanggil Cheng Ling untuk segera bangun dan segera pergi dari sana Saat itu Wen Kensing masih sangat penasaran dengan identitas Zizou Namun tidak dapat menemukan bukti yang meyakinkan Sehingga ia pun mengajak Hu Xiang untuk mengikuti Zizou secara diam-diam Mereka yang masih ada di tempat pembunuhan Menemukan bukti atas pembantaian ini dilakukan oleh klan lembah hantu yang sudah lama menghilang Seketika Shen Shen pun menjadi cemas dan segera pergi untuk memperingati para aliansi lainnya Di sepanjang perjalanannya Zizou mendapati Wen Kensing yang terus menyusulnya Dan terlihat dibuat-buat bahwa mereka bertemu secara kebetulan Hingga Zizou membawa Cheng Ling ke penginapan Sampai di sana pun ternyata Wen Kensing telah menunggunya yang telah menyiapkan kamar untuk mereka Setelahnya kedua orang ini bersama dan saling mengintimidasi identitas masing-masing yang tidak sederhana Sementara itu ketua Wang He yang tahu kalau Cheng Ling selamat dari pembantaian Memperlihatkan gambar Cheng Ling ke semua anggota klan pengemis Dan pelacakan itu pun berhasil Beberapa pengemis melihat Cheng Ling yang berkeliaran di sekitaran penginapan Sedangkan mereka yang sedang makan melihat Cheng Ling yang tidak mau makan Dikarenakan ia masih sedih atas kehilangan keluarganya yang telah dibantai Cheng Ling kemudian ditegur oleh Gu Xiang sebagai anak lelaki yang manja Karena masih saja bersedih kehilangan keluarganya Karena nasihat itu membuat Cheng Ling bangkit kembali dan memakan makerannya dengan lahapnya Di tempat lain, Gao Chong sebagai ketua aliansi Lima Danau sedang mengumpulkan para anggota aliansinya Atas tewasnya ayah Cheng Ling Gao Chong berancana mengadakan pertemuan pendekar dalam waktu dekat Untuk memberantas klan lembah hantu yang selalu menjadi musuh abadi aliansi Lima Danau Dan di dalam hutan terlihat Aulai ketua klan Taesan sedang membawa dua orang pemuda Keturunan dari klan Danyang menuju Gunung Hudang Untuk kabur dari pengejaran klan Takusan yang dipimpin oleh Sen Sen Di malam hari Zizou yang sedang bermeditasi untuk menyempurnakan tenaga dalamnya Tiba-tiba terdengar suara Cheng Ling yang meminta tolong Yang ternyata dia telah bermimpi kedatangan pasukan dari klan lembah hantu Zizou yang mengetahui firasat tersebut langsung keluar Yang ternyata disana terdapat dua orang prajudit klan lembah hantu yang telah mati Dan yang membunuhnya adalah Wen Kensing Keesokan harinya, di penginapan para pengemis telah tiba dan meminta Cheng Ling untuk ikut bersama mereka Tapi anak ini menolaknya yang membuat para pengemis membentuk formasi Untuk melawan Zizou yang menghadang mereka Lalu Zizou pun menitipkan Cheng Ling kepada Wen Kensing Dan langsung menerjang formasi para pengemis itu Yang membuat barisan para petarung klan pengemis ini roboh di bawah kempuran Zizou Sedangkan Wen Kensing hanya menikmati melihat pertarungan tersebut Saat itu Wen Kensing tidak mempedulikan Cheng Ling yang dikejar oleh seorang pengemis lainnya Dan membuat Zizou yang khawatir serta tidak fokus dengan pertarungannya Sementara para pengemis ini tiba-tiba menarik pedang dari tongkat bambu mereka Dan dalam pertarungan ini Zizou yang terus teralihkan perhatiannya pun terluka Yang membuat segera membawa Cheng Ling untuk melarikan diri dari sana Dan tatapan Wen Kensing yang penuh senyuman ini berubah seketika Dia menatap dingin para pengemis dengan memulai menghabisi mereka semua Dengan kecepatan dan tekniknya yang luar biasa tinggi Ketika Gusi yang datang semua mayat pengemis telah bergelimpangan di jalan Dengan tangan Wen Kensing pelumuran darah Zizou kemudian tersusul oleh Wen Kensing yang datang dengan kapalnya sambil meniupkan serulingnya Dan Wen Kensing terus mencoba membuka identitas Zizou yang terus menjaga jarak darinya Dan tiba-tiba sebuah petikan musik tenaga dalam yang kuat menerpa mereka Zizou segera menarik seruling dari tangan Wen Kensing dengan membalaskan musik tersebut Yang membuat peraduan itu pun cukup intensif Sehingga orang dari dalam hutan itu terluka dan melarikan diri Sementara itu Zizou menenggur Cheng Ling yang tidak memiliki dasar kung fu yang baik Sehingga terluka akibat peraduan musik tadi Dan Cheng Ling pun mengakui selama ini ia tidak serius belajar kung fu Meminta paman Zizou menerimanya sebagai muridnya Zizou pun menolak namun ia segera akan mengajarinya beberapa teknik dasar kung fu Sambil mengusir Wen Kensing untuk kembali ke kapalnya Tidak jauh dari sana Sedang berkumpul tiga orang pembunuh elit dari klan Kelajang King Mereka sedang bermain-main dengan seorang tawanan Salah seorang dari mereka bahkan menutup mata untuk mempelajari target yang sedang berputar Yang hasilnya semua belati itu menancap ke perut target Namun wanita itu nampaknya kecewa dengan hasil lemparannya Mereka kemudian dikejutkan dengan kembalinya si pemeti gitar Yang tadinya terluka beradu tenaga dalam dengan Zizou Namun dia sendiri bahkan tidak tahu siapa orang yang telah melukainya Dari atas kapal Wen Kensing memainkan serulingnya Ia tidak memainkan musik biasa Melainkan musik yang membantu kultivasi tenaga dalam Yang mampu membantu Zizou memulihkan lukanya Kesokan paginya Zizou yang terlihat segar dan siap berangkat menuju Paman Zhao di desa Sanbai Dengan kereta kuda mereka pun hampir sampai ke tujuan Sedangkan tak jauh dari sana Aulai sedang kewalahan dikejar oleh sepasang kakek nenek Tau Hong dan Li Liu Dan menyusul dari belakang Shen Shen juga tiba di sana Ketiga pihak ini berselisih sedang memperhubutkan dua orang anak kecil dari klan Danyang Yang diduga memiliki kunci giok biru Dan dalam sekejap saja Shen Shen bertarung melawan kakek dan nenek tersebut Sementara itu Cheng Ling telah berhasil diantar hingga ke desa Sanbai Mereka pun disambut oleh Paman Zhao yang merupakan salah satu anggota aliansi lima danau Ia dengan senang menemui keponakannya Tidak lupa Paman Zhao pun berterima kasih kepada Zizou dan Wen Kensing Secara tiba-tiba mereka diberikan kabar bahwa Aulai ketua klan Taishan ada di sekitaran Sedang membutuhkan bantuan mereka Dan disana pertarungan masih berlangsung hingga Shen Shen sedikit terluka Yang membuat kakek nenek itu kabur dari sana Shen Shen lalu meminta Aulai untuk menyerahkan dua anak dari sekte Danyang ini kepadanya Namun kedua anak kecil ini menolak karena telah dipesankan mendiang ayahnya untuk mengikuti guru Aulai Tidak lama kemudian Paman Zhao besar terombongannya pun tiba disana Untuk meminta kedua anak tersebut Namun Aulai masih tidak bersedia menyerahkan dua anak yatim ini kepada para aliansi lima danau Dikarenakan Aulai tahu persadaran mereka dipenuhi intrik politik demi kepentingan masing-masing Di hadapan mereka Aulai yang tidak ingin menyerahkan kedua anak yang memiliki kunci giok biru ini Dibiarkan pergi dari sana Dan kedua penyelamat Cheng Ling ini kemudian dijamu di Aulai utama desa San Bai Ketika Jisoo bersikap tertutup dan menghindari orang-orang Wen Kensing justru menikmati acara jamuan seperti ini untuk berkenalan dengan orang-orang baru Sedangkan Aulai yang membawa dua anak ini lebih jauh Tiba-tiba mendapati seorang pemuda sedang berlari ke arah mereka Ia berteriak ketakutan bahwa sedang dikejar oleh pasukan klan lembah hantu Yang suaranya terdengar menggaung di sekitaran Tiba-tiba pemuda itu pun ditarik oleh selendang Dan Aulai meskipun takut mencoba mengajar mereka untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi Sementara di desa San Bai jamuan masih berlangsung Dan Wen Kensing diperkelalkan dengan Kui Feng ketua klan huasan dan putranya Sedangkan Jisoo yang pergi keluar untuk menyendiri Melihat anak dari ketua klan huasan menggunakan peringan tubuhnya Menyelinap ke sebuah bangunan dan mengejar seseorang bertopeng Di dalam Aulai jamuan tiba-tiba dikejutkan dengan laporan sebuah masalah besar telah terjadi di depan gerbang Diikuti oleh suara hantu yang menggaung di desa itu Segera mereka bergegas keluar menemukan Aulai dan kedua orang muridnya yang digantung tak bernyawa Jelas ini merupakan perbuatan dari klan lembah hantu yang memiliki 10 pesilat elit Yang berjudulkan 10 hantu kejam Dan Paman Zhao yang mencemaskan Cheng Ling juga mencari target pasukan hantu itu bergegas kembali ke dalam Ia pun menemukan Cheng Ling yang sedang bersama Jisoo dengan Wen Kensing Yang memberitahu bahwa mereka telah mengusir seseorang bertopeng yang ingin menculik Cheng Ling Di tempat lainnya pemuda yang telah bertemu dengan Aulai sebelumnya Sedang diculik seorang wanita yang menerornya dengan menampakkan wajah tak memiliki rupa Wanita ini membuka topengnya Dia adalah berjudulkan hantu cantik salah satu dari 10 hantu kejam dari klan lembah hantu Sedangkan Jisoo yang mencurigai ada banyak misteri yang sedang berlangsung di desa ini Memutuskan untuk naik ke atap mencuri dengar pembicaraan Paman Zhao dengan Shen Shen Saat itu Paman Zhao mengeluhkan seseorang penyusup telah mencuri kunci giok birunya Disini Jisoo pun mulai mengerti Ternyata kunci giok biru untuk membuka gudang bela diri ini terdiri dari 5 potongan Yang artinya sejauh ini 1 potong dimiliki oleh 2 anak dari klan dan yang Yang 1 potong milik Paman Zhao yang barusan telah hilang Dan Shen Shen pun memiliki 1 potongan giok biru tersebut Sehingga sisa 2 potong masih belum diketahui dimana keberadaannya Tiba-tiba kedua orang ini pun merasakan ada yang menyelinap Dan Jisoo memalingkan kepalanya melihat seseorang yang kabur dengan peringan tubuhnya Ia mengejar penyelinap itu hingga tiba ke hutan Dan orang itu ternyata adalah Wen Kessing Mereka lalu menemukan benang pengikat senjata rahasia milik hantu gantung Di atas ponada sosok mayat yang ternyata itu adalah jasad anak dari ketua huasan Yang Jisoo melihat sebelumnya mengejar sosok bertopeng hitam Dan lebih jauh melangkah mereka menemukan jasad sosok berbaju hitam itu Saat dibuka topengnya orang itu ternyata adalah murid Giao Chong dari Aliansi Lima Danau Dia ditugaskan ke Danau Shenbei untuk menjadi mata-mata Namun mereka masih belum mengetahui siapakah yang telah membunuhnya Kedua orang ini telah melacak apa yang sebenarnya terjadi hingga tiba ke sebuah kuil Di pekarangan terdapat begitu banyak peti mati dengan dupa yang masih menyala di kuil tersebut Yang menandakan bahwa kuil itu memiliki penghuninya Kedua orang ini kemudian terpisah untuk menelusuri kuil itu lebih jauh lagi Kemudian Wen Kessing melihat sosok seorang laki-laki yang sedang berlutut Ia memanggil orang itu hingga memalinkan kepalanya Dan Wen Kessing pun terkejut melihat orang itu dengan memanggilnya sebagai ayahnya Sementara itu Zizou seolah-olah ke dimensi waktu lain Ia melihat ayahnya dengan adiknya yang sedang membuat boneka salju Sambil memanggil dirinya Zizou begitu senang melihat pemandangan itu Hingga tak sadar ia pun telah terkena sihir imajinasi Dan segera mengeluarkan pedangnya untuk menggores telapak tangannya Hingga tersadar dan menemukan sosok yang sangat membuatnya terkejut Sementara Wen Kessing masih belum tersadar di bawah pengaruh sihir imajinasi Zizou memberikan minuman sebotol obat penawar Bukannya sadar namun Wen Kessing malah kabur sambil meneriakan nama Zizou Sontak Zizou pun sangat terkejut Bagaimana bisa Wen Kessing menyebut nama aslinya Tiba-tiba seseorang muncul dari dalam peti mati Ia adalah hantu lidah panjang Salah satu dari 10 elit klan lembah hantu Yang memiliki jurus mengontrol mayat-mayat hidup yang keluar dari dalam peti mati Dan langsung menyerang Zizou Bahkan Zizou pun terpaksa menusuk Wen Kessing Agar tersadar dari pengaruh sihir imajinasi Dan Wen Kessing yang tersadar segera melalui Zizou yang kesulitan melawan mayat-mayat itu Dengan menghabisi hantu lidah panjang dengan mendapatkan sebuah benda darinya Mereka lalu kabur dari sana menuju tepian danau untuk mengobati luka Zizou yang sedang terluka Akibat cakaran dari para mayat itu Dalam kesempatan itu Wen Kessing pun menotok Zizou yang selalu menjaga jarak darinya Ia pun membersihkan luka di punggung Zizou Setelah mereka mulai berdebat saling menuduh identitas masing-masing yang tidak jelas Wen Kessing terus mendesak Zizou untuk membuka topengnya Hingga mereka pun bertarung di atas danau Jurus-jurus yang dikeluarkan pada airnya membuat Zizou tercebur ke dalam air Sementara Wen Kessing merasa puas setelah mengalahkan lawannya Namun setelah beberapa saat Zizou tidak mengunjung muncul dari dalam air Yang membuat Wen Kessing khawatir dengan menyelam ke dalam Sehingga Zizou pun memanggilnya membuat Wen Kessing melihat wajah asli dari Zizou Yang telah luntur dari penyamarannya Mereka kemudian mengeringkan badannya sambil membahas pendayang mereka rebut dari hantu lidah panjang Itu merupakan kotak pengikat roh kata Wen Kessing yang diminta untuk mencari makanan Dan di saat Wen Kessing berjalan menjauh ia berbalik dan tersenyum Ia tahu kalau pria itu adalah Zizou pembunuh nomor satu yang tersohor reputasinya Dan di saat Wen Kessing kembali dengan dua ekor kelincinya Zizou telah berhasil membongkar kotak pengikat roh yang di dalamnya terdapat sepotong kunci gyok miru Sehingga Zizou yang tidak tertarik dengan harta karun bela diri pun Membalikan potongan kunci gyok itu kepada Wen Kessing Sedangkan di dalam kuil tua Raja Zizou ketua kelankar jengking ditemui oleh hantu kematian Mereka membahas tentang siapa yang telah membunuh hantu lidah panjang Dan telah mengambil kunci gyok biru Kesokan paginya di desa Sanbai Paman Zhao dan Shenzhen memberitahukan kepada Cheng Ling Bahwa dua pendekar yang menolongnya telah pergi tanpa pamit Dan Cheng Ling pun diminta menjelaskan Apa yang telah terjadi di saat kediamannya dibantai oleh para klan lembah hantu Tapi Cheng Ling sudah tidak mengingat apa yang sedang terjadi di sana Kedua saudara aliansi lima darau ini lalu mengajak Kui Feng Untuk pergi bersama mereka ke pertemuan pendekar Yang akan diadakan sebentar lagi Sementara Kui Feng sendiri masih belum mengetahui kalau anaknya telah mati Sementara itu Zizou dan Wen Kensing kembali lagi ke kuil untuk menyelidiki lebih jauh Tapi semua peti mati dan bukti-bukti pertumpahan darah semalam telah menghilang Wen Kensing kemudian menjalankan Zizou untuk mengikuti rombongan Cheng Ling Yang menuju ke pertemuan pendekar Sementara ia akan menyusul setelah mengurus beberapa hal Ia pergi ke toko perhiasan meminta untuk menduplikasi 30 potong giyok biru palsu Dan ke 30 potong giyok biru palsu ini dibawa ke hadapan Gu Xiang Sambil memberinya perintah untuk melakukan sesuatu Film pun dilanjutkan di markas klan lembah hantu tengah berkumpul para hantu petinggi Yang terlihat sedang menunggu sebuah upacara yang akan dilakukan Selain keempat hantu ini muncul figur hantu elit lainnya Ia adalah hantu duka dengan penampilannya yang dingin namun benggoda Pemuda itu pun dibawa ke aula oleh hantu cantik ke upacara tersebut Pemuda malang ini pun dibaksa menikah dengan orang mati Dan hantu cantik pun membimbing upacara pernikahan itu Para kerabat pemuda itu pun ternyata juga diculik ke acara pernikahan tersebut Dengan kondisi terikat Orang-orang ini lalu dimasukkan ke dalam ring Dengan diberitahu karena hanya ada satu dari mereka yang akan hidup Dan dipersilakan untuk saling membunuh Dan keenam hantu elit ini pun menikmati tontonan pertumpahan darah Dari para korban mereka yang saling menghabisi Di markas ketua Gao Chong telah ditemui oleh Han Ning Seorang jenderal dari aliansi Tian Chuang Yang menanyakan keberadaan kunci giok biru Dikarenakan ia sedang menyelidikinya Pertanyaan itu lebih bersifat todongan Dengan ancaman reputasi dari aliansi Tian Chuang yang sangat sangar Dengan mengatakan jika ketua Gao Chong memberitahu keberadaan kunci giok itu Maka aliansi Tian Chuang sangat berterima kasih kepada aliansi Lima Danau Bahkan mereka akan bekerjasama Namun ketua Gao Chong tidak takut dengan ancaman itu dan menolak memberitahu keberadaannya Dengan mengatakan kalau kunci tersebut hanyalah sebuah legenda yang tak patut untuk dipercaya Sekaligus ia pun mengusir Han Ning dari sana Ketua Gao Chong hanya mempertanyakan bagaimana bisa Raja Jin mengetahui kunci giok biru Sedangkan saat ini Cheng Ling hampir tiba ke kediamannya Sehingga dirinya harus cepat membawa Cheng Ling untuk masuk ke tempatnya Agar tidak terjadi sesuatu kepadanya Setelah itu ketua Gao Chong pun keluar untuk menjemput sendiri rombongan Cheng Ling yang hampir tiba Sesampainya di kediaman Cheng Ling diperkenalkan dengan putri ketua Gao Chong yang bernama Xiao Lian Dan Xiao Lian sendiri bahkan tidak kenal dengan Cheng Ling yang menandakan tidak dekatnya hubungan kekeluargaan lima aliansi danau Dan Zizou yang terus mengikuti mereka akhirnya bisa tenang Setelah melihat Cheng Ling diantara ke markas setua Gao Chong Lalu ia melihat seorang pengawal sedang memainkan jarinya dengan seorang pedagang Itu adalah kode etik para pembunuh Zizou pun mengikuti pedagang itu yang langsung menyerangnya Dan dalam peraduan singkat Zizou pun menghabisi lawannya Diikuti Wen Kessing yang tiba ke sana Wen Kessing bisa mengenali orang itu adalah mata-mata dari klan Kalajengking Keduanya lalu menyusuri jalan kota dengan Zizou yang selalu bersikap dingin terhadap Wen Kessing Saat itu Zizou menyadari Wen Kessing sengaja memamerkan kunci giok birunya yang diikat di pinggangnya Namun Wen Kessing membiarkan seseorang menghampirinya Dan mencuri kunci giok biru itu beserta kantong uangnya Tidak jauh dari sana Gu Siang yang telah diberikan misi rahasia oleh Wen Kessing sedang berada di sebuah kedai arat Melihat sikap pemabuk yang menggoda seorang wanita Ia tidak tinggal diam dan memberikan pelajaran kepada para lelaki yang kurang ajar itu Hingga memaki sambil mengusir mereka pergi Hal itu disaksikan oleh Chao Wen Ning dari klan King Feng Wen Yang pun terlihat begitu terpana melihat wanita galak itu Dan dengan gugup menawarinya untuk makan bersama Mereka pun saling berkenalan satu sama lain Di tengah perjalanan, Zizou mengajak Wen Kessing untuk minum di kedai arat itu Dikarenakan tempat tersebut merupakan berkumpulnya para pendekar Yang membuatnya akan mendapatkan kabar jika terjadi adanya masalah Zizou yang sudah berada di kedai itu kemudian memberitahukan Wen Kessing Jika pelayannya sedang bersama seorang laki-laki di rantai dua Wen Kessing pun menjadi kesal dan langsung naik ke loteng Untuk memperlakukan Wen Yang dengan dingin namun tidak terkesan kasar Untuk menjaga Wen Yang mendekati pelayannya Sehingga Wen Yang pun meminta maaf dan segera pergi dari sana Namun Wen Yang yang akan pergi dari sana pun tiba-tiba dicegat oleh pelayan Karena tidak sanggup membayar tagian makan Melihat hal itu pun Wen Kessing menawarkan diri untuk membayar tagian itu Namun dia meminjam uang dari Zizou Dengan alasan Wen Kessing mengaku kantong uangnya baru saja dicuri oleh seseorang Sedangkan Gu Siang yang tidak pernah melihat wajah Zizou yang asli Pada akhirnya ia pun mengenalinya sambil merabak-rabak wajah Zizou Pada akhirnya Zizou pun meminjamkan uangnya kepada Wen Kessing Lalu ia dengan ramah mengajak Wen Yang untuk ikut makan bersama mereka Wen Kessing yang tidak senang melihat dua orang ini mengganggu waktunya bersama Zizou Meminta Gu Siang untuk pergi dari sana melacak orang yang telah mencuri kantong uangnya Sehingga Wen Yang pun segera pamit mengikuti Gu Siang yang telah pergi dari sana Untuk menemukan pencuri tersebut Sementara Wen Kessing kembali protes terhadap Zizou yang ternyata bisa memperlakukan orang lain dengan ramah Mencari pencuri tersebut hanyalah sebuah alasan yang direncanakan oleh Wen Kessing Dengan Gu Siang yang kini memanfaatkan Wen Yang untuk menyusup ke dalam klan Yu Yang Sebagai aliansi lima danau Di klan Yu Yang Cheng Ling yang ingin keluar Dengan menikmati udara segera dipanggil oleh salah satu seorang murid di sana Bahwa Cheng Ling tidak boleh keluar dari wilayah tersebut Terkecuali ditemani oleh pengawalnya Kemudian Xiao Lian pun bertemu dengan mereka Hingga mendengarkan permasalahan ini Yang membuatnya meniasi hati Cheng Ling Untuk sementara waktu tidak pergi keluar dari wilayah tersebut Dikarenakan saat ini klan Yu Yang sedang dalam keadaan kacau Oleh karena itu ketua Gao Chong tidak memperbolehkannya Dan takut terjadi sesuatu Kemudian Xiao Lian pun mengajak Cheng Ling untuk berkeliling Dengan mengatakan kalau klan ini sudah terbiasa dengan kesederhanaannya Sementara Gu Siang yang dibawa oleh Wen Yang menuju klan Yu Yang Mereka pun bertemu dengan Xiao Lian Saat itu Wen Yang meminta untuk diberikan tumpangan tempat tinggal kepada Xiao Lian Dikarenakan hari ini sudah mulai sore dan Gu Siang ini seorang gadis Dan dari sinilah Gu Siang mendapatkan sebuah informasi Akan keadaan Cheng Ling Saat itu Zizou dan Wen Kessing yang telah keluar dari kedai arak Mereka melihat sebuah lampion milik aliansi Tian Chuang Yang memberikan indikasi adanya pembunuhan Di saat Gu Siang datang memberitahukan bahwa Cheng Ling sedang bersama Dengan ketua Gao Chong pergi ke Tugu Lima Danau Zizou tahu kalau ada yang tidak beres dan segera bergegas ke sana Di sisi lain Cheng Ling yang bertemu dengan ketua Gao Chong dan dibawa ke sebuah tempat Tugu Lima Danau Dengan menceritakan bahwa dibentuknya aliansi Lima Danau Terdiri dari lima klan yang berdekatan dengan sebuah danau Dengan saling bersumpah menjadi saudara seperjuangan untuk bekerjasama dan saling membantu Sehingga jika Cheng Ling meneruskan posisi mendiam ayahnya sebagai ketua klan Danau Jing Kelak namanya akan diukir ke pilar tersebut Akan dihormati dari generasi ke generasi dan semoga suatu saat nanti Cheng Ling bisa menjadi ketua aliansi Lima Danau Yang membuat Cheng Ling berterima kasih atas nasihat tersebut Dan setelah itu mereka pun pergi dari sana Namun di tengah perjalanan mereka telah diadang oleh Han Ling dari aliansi Tian Chuang Dengan ancaman akan membunuh para muridnya yang telah ditawan oleh mereka Jika ketua Gao Chong tidak memberikan Cheng Ling kepadanya Yang akhirnya Jisoo yang tiba tepat waktu ke sana segera maju Dengan menggunakan cadar wajahnya menerobos perisan pemana para pembunuh Sedangkan Wen Kessing menggunakan kesempatan itu untuk menyakap Han Ling yang terus melihat Jisoo Dan Han Ling yang sepertinya bisa mengenali jurus sembilan langkah Jisoo dengan meminta semua anak buahnya untuk segera mundur Sehingga ketua Gao Chong lalu berterima kasih kepada kedua pendekar yang menolongnya dan segera pergi dari sana Di saat Han Ling dibawa lebih jauh Ia segera memanggil Jisoo sebagai sang ketua dan Jisoo pun melepaskan cadarnya Han Ling ternyata adalah anak buah dari Jisoo sebelumnya Selama ini Han Ling juga tahu mantan ketuanya ini telah hidup menyendiri dengan menyamar Sementara Wen yang sudah bisa menebak jati diri Jisoo dari awal tampak tidak terkejut Han Ling pun memberitahukan bahwa ketua barunya yaitu ketua Peng Ju Tampak tertarik dengan rahasia kunci giok biru Maka dari itu ia pun diutus untuk menculik Cheng Ling Akan tetapi Jisoo yang memberitahukan bahwa Cheng Ling adalah orang yang ingin dilindunginya Sehingga Han Ling bersedia membelok dari tugasnya Jisoo yang segera mencegah Han Ling dan memintanya untuk terus melakukan tugasnya Namun Han Ling hanya perlu memperlambat langkah-langkahnya Sementara pun curi yang mencuri giok biru dari Wen Kessing kembali ke rumahnya Untuk memeriksa semua barang curiannya Namun tiba-tiba ia merasa ada yang datang Sedangkan jati diri Jisoo yang sudah menjadi sangat jelas bagi Wen Kessing Namun Wen Kessing sebaliknya masih menyimpan sejumlah misteri Jisoo mengatakan ia telah menganggap Wen Kessing sebagai temannya Maka dari itu dia tidak merahasiakan identitasnya sebagai mantan ketua Tian Chuang Akan tetapi Jisoo merasa Wen Kessing masih enggan membuka jati dirinya Wen Kessing malah mempertanyakan Jisoo yang hanya menganggapnya sebagai teman Setelah apa yang mereka alami sejauh ini Ia pun ingin memberitahukan Jisoo sebagaimana dirinya menganggap Jisoo Tapi Jisoo terlalu takut untuk menghadapinya dan menolak untuk mendengarkan Setelah Jisoo berjalan menjauh Wen Kessing menyatakan bahwa Jisoo adalah seorang sahabat sejati baginya Kedua orang ini kemudian menyaksikan sebuah pertunjukan sulap Dengan seorang wanita dimasukkan ke dalam kotak dan pedang-pedang diunuskan ke dalam kotak tersebut Di saat kotak itu dibuka Tertumpah 10 kepala manusia dan membuat semua penonton ketakutan beramburan untuk keluar dari sana Ini adalah perbuatan para anggota klan lembah hantu Sehingga berita pun menyebar dengan cepat termasuk ketua gaochong yang merasa dipermalukan Dikarenakan wilayahnya telah dirusak oleh klan lembah hantu Yang ternyata 10 kepala itu adalah kepala pemuda itu Dan 9 kerabatnya yang saling membunuh sebelumnya Dan mereka semua juga termasuk bagian dari anggota aliansi lima danau Kemudian Wen Kessing dan Jisoo lalu mengunjungi ketua gaochong Untuk mencoba menanyakan keadaan Cheng Ling Dan di saat saling menyapa Jisoo bisa melihat pandangan Wen Kessing yang berbeda Seolah-olah menyimpan sebuah dendam terhadap ketua aliansi lima danau itu Kemudian sebuah laporan masuk memberitahukan bahwa pencuri giok biru itu telah tewas Di saat ketua gaochong memeriksa mayat tersebut Ia pun menemukan jarum khas aliansi Tian Chuang yang digunakan untuk membunuh pencuri itu Di malam harinya Jisoo mempertanyakan tentang aliansi Tian Chuang bisa terlibat dalam kunci giok biru Apakah saat ini Raja Jin ingin merebut kudang ilmu bila diri dan apa tujuannya Namun setelah itu Wen Kessing pun datang ke sana dengan memesan beberapa makanan untuk mereka Setelah itu Jisoo segera ke tempat tidurnya Namun ia mulai merasakan indranya telah mengalami kemuduran fungsi Sehingga ia pun segera bersemedi untuk melakukan memancarkan tenaga dalamnya Agar lukanya tidak terlalu parah Singkatnya di pagi hari Jisoo yang hidupnya menjadi kurang bersemangat dan masih belum bangun Saat itu Wen Kessing pun membangunkannya untuk menikmati pemandangan kota di saat itu Lalu mereka melihat tempat pendekar anji Dan Jisoo mulai menceritakan persahabatan kisah keempat pendekar tua Yang membuat Wen Kessing merasa senang mendengarkan kisah penuh makna itu Dan di dalam hatinya Jisoo juga merasakan andaikan ia punya waktu hidup yang lebih panjang Dengan menjalin sebuah ikatan persahabatan yang indah hingga tua Sedangkan di klan Yu Yang Cheng Lin tidak diterima membaur dengan anak-anak seumurannya Ia pun dibuli oleh senior yang memukul dan mempermalukannya Namun dalam keputus asaannya Cheng Lin bertemu dengan Gu Xiang yang menyapanya Dan membuatnya menjadi lebih bersemangat lagi Dan dia pun menanyakan kabar paman Jisoo dan paman Wen Kessing Sementara itu Wen Kessing dan Jisoo masih menyusuri jalanan kota Mereka membahas soal pertemuan pendekar yang akan dilaksanakan sebentar lagi Jisoo menganggap para pendekar pada umumnya Karena menganggap diri mereka sebagai pahlawan Tapi jalan kepahlawanan itu penuh dengan darah Ia lebih baik menyebut dirinya sebagai seorang pengelana Dan Wen Kessing menyetujuinya Di malamnya bulan Purnama bersinar begitu indah Wen Kessing mengundang Jisoo untuk menikmati minum arang di atas atap Kedua orang ini tidak banyak berbicara dan hanya menikmati indah terangnya bulan Yang diganggu dengan dua sosok manusia yang sedang bertarung di jalanan Wen Kessing mengatakan inilah sebabnya ia begitu senang malam ini Karena ada banyak pertunjukan bagus yang sedang berlangsung malam ini Ia lalu mengajak Jisoo menyusuri atap-atap dengan peringan tubuh mereka Dan menemukan dua orang yang berduel sebelumnya telah menewaskan satu sama lain Jisoo lalu menemukan sebuah potongan giyuk biru dari salah satu orang itu Dan menanyakan kejelasan kepada Wen Kessing yang hanya tersenyum Dan Jisoo pun mulai mencurigai semua kerusuhan ini diciptakan oleh Wen Kessing Kesokan paginya ketua Gao Chong pun menerima laporan kerusuhan terjadi di mana-mana Dan bukti dua potong giyuk biru palsu yang diduga menjadi penyebab terjadinya kerusuhan antar pendekar Dan tidak jauh dari sana empat pendekar Tuan Anji sedang dikepung oleh para pendekar dari berbagai klan Yang membuat seorang tetua Anji dalam keadaan sekarat Mengenggam kunci giyuk biru yang ingin direbut oleh para pendekar di luaran Sementara tetua yang lainnya tiba-tiba diserang oleh salah satu pendekar dengan senjata rahasia Hingga kedua matanya pun menjadi buta Kemudian ketua Gao Chong bersama jejarannya yang telah tiba di sana menjadi marah Dikarenakan para pendekar telah berani mengeroyok keempat pendekar Anji yang menjadi tamunya di kota ini Di antara kerumunan orang ini Wen Kesing juga ada di sana yang sedang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan Ia pun menjembaskan keempat pendekar Anji Dan tetua Anji yang terkena senjata rahasia beracun tersebut Tiba-tiba menjadi tersadarkan diri membunuh saudaranya sendiri dan keluar menyerang mereka Sehingga Tau Hong dan Lilio dalam sekejap membunuh tetua ini Dan menyisakan satu orang tetua Anji yang keluar dari persembunyiannya Ia pun mengutuk bahwa mereka berapa telah lama mengundurkan diri dari dunia persilatan Kedatangan mereka ke kota tersebut hanya karena untuk menghargai undangan ketua Gao Chong Yang ingin melakukan pertemuan pendekar dalam waktu dekat Kakak tertuanya bahkan berhubut giyok biru untuk diberikan kepada ketua Gao Chong Dan tidak disangka-sangka malah menjadi petaka bagi mereka Setelah menyelesaikan perkataannya dengan sedih Tetua ini pun menggorok lehernya sendiri membuat ketua Gao Chong sangat terpukul Termasuk Wen Kessing yang bersedih melihat insiden yang telah ia ciptakan itu Ketua Wang He lalu berusaha membela diri Bahwa mereka yang tidak mengakibatkan kematian para tetua Anji Yang membuat ketua Gao Chong semakin marah Kemudian ketua aliansi lima danau ini mengeluarkan dua potong giyok biru palsu Yang ia lemparkan ke hadapan ketua Wang He Dan Gao Chong pamit dengan menyatakan ia akan membuat perhitungan dengan mereka semua Di hari pertemuan pendekar nantinya Singkatnya ketika semuanya telah bubar Wen Kessing satu tentunya orang yang tertinggal di sana Menggali kubur untuk para tetua Anji Yang telah memberinya harapan persahabatan Antara dirinya dengan Jisoo yang tiba-tiba di sana juga Sehingga tidak secara langsung Jisoo menyalahkan kematian para tetua Anji Yang tidak berdosa ini Karena Wen Kessing yang telah menyebarkan potongan kunci giyok biru yang palsu Dan Wen Kessing yang semakin merasa bersalah menyerang balik kepada Jisoo Dengan bertanya apakah selama ini dia tidak pernah membunuh orang-orang yang baik Jisoo yang tidak mampu berkata apapun matanya memerah dan meninggalkan Wen Kessing Dia mengingat kembali masa lalunya dengan bagaimana ia telah membunuh orang-orang yang tidak bersalah di masa lalunya Sejak saat itu hubungan pertemanan kedua orang ini menjadi retak Ketika Jisoo lebih suka menyendiri menengkap araknya Sedangkan Wen Kessing minum dengan ditemani oleh para wanita pengibur Keesokan harinya Jisoo kemudian dikunjungi oleh Hanling Yang memujuknya untuk mencari cara mengatasi tujuh baku penyiksa dalam tubuhnya Namun Jisoo menyatakan baku penyiksaan yang ia ciptakan itu tidak ada obatnya Dan ia malu memperingati Hanling untuk berhati-hati dalam keterlibatannya terhadap urusan giyok biru palsu yang sedang beredar Di tempat lainnya ketua Huang He memberitahukan kepada Tau Hong dan Li Liu Kalau ketua Gao Chong yang licik dan tidak tahu malu ini telah mencodohkan putrinya dengan Cheng Ling Dan adegan pun berpindah pada Cheng Ling yang dikunjungi oleh Gu Xiang Yang menemukan wajah memat Cheng Ling yang habis dibuli Saat itu Xiaolian juga datang yang diketahui bahwa Gu Xiang dan Cheng Ling ternyata sudah saling mengenal Kemudian Gu Xiang meminta pamit untuk memberikan ruang kepada mereka berdua untuk berbicara Lalu Cheng Ling mengutirkan bahwa ketua Gao Chong telah mencodohkan dirinya pada Xiaolian Tapi ia menolak perjodohan itu yang membuat Xiaolian merasa terhina dan pergi dari sana Gu Xiang kemudian kembali dan dimintai Cheng Ling untuk membawanya menemui Paman Jisoo Karena ia sudah selayaknya tahanan di Sidi dan Gu Xiang yang merasa kasihan pada anak ini pun mencari Wen Kessing Dan memberikan laporan situasi di dalam klan Yu Yang Serta menanyakan adakah cara agar Cheng Ling dibiarkan ikut bersama Jisoo saja Karena ia merasa kasihan Namun hal ini pun membuat Wen Kessing geram Dikarenakan identitas asli Gu Xiang adalah hantu ungu yang salah satu dari 10 hantu elitnya Dan ternyata identitas asli dari Wen Kessing adalah ketua dari lembah hantu Sementara itu Xiaolian menemui ayahnya sendiri mencoba untuk mempertanyakan Kenapa ia harus dicodohkan kepada Cheng Ling yang masih kecil Terlebih lagi anak kecil ini menolaknya membuat harga dirinya jatuh Ia pun memohon perjodohan itu untuk dibatalkan namun ditolak oleh sang ayah Di sisi lain Wen Kessing yang merupakan ketua dari klan lembah hantu Pada akhirnya mengumpulkan semua hantu elit di hadapannya Untuk melakukan rapat dan evaluasi kerja mereka 7 hantu elit ada di sana dan 6 diantaranya berlutut ketakutan Sementara hantu duka hanya duduk dengan tenang 3 hantu yang tidak hadir adalah Gu Xiang, si hantu ungu Hantu lidah panjang yang telah tewas di tangan Wen Kessing sendiri Dan hantu gantung yang dari awal cerita telah menghilang menghianati Wen Kessing Saat itu sang ketua memuji pekerjaan mereka selama 3 bulan terakhir ini Yang telah berhasil membuat dunia persilatan kacau balau dan diselembuti oleh ketakutan Namun Wen Kessing menyampaikan apresiasinya ini dalam nada yang meneror Membuat semuanya tidak berani mengangkat kepala mereka Hingga hantu putih yang salah berbicara dan berkesan munapik ini pun langsung dicekik hingga tewas Wen Kessing pun melanjutkan mengevaluasi hasil pekerjaan mereka Tentang kematian Aulai ketua klan Taishan Lalu hantu bahagia yang memiliki gangguan sarap pada wajahnya yang membuatnya selalu tertawa pun menjelaskan Bahwa kematian Aulai bukanlah perbuatan para hantu Melainkan pihak lain yang memfitnah mereka Sementara itu Cheng Ling menemukan sebuah pesan rahasia dari Paman Sisu Yang memintanya menemui sang Paman malam ini Cheng Ling pun diam-diam menyelinap namun terhenti oleh petugas yang berpatroli Dan Gu Xiang tiba-tiba muncul dari belakang melumpuhkan penjaga tersebut Cheng Ling mengira Gu Xiang muncul membantunya karena diperintahkan oleh Sisu Tiba di samping kolam mereka tidak menemukan Sisu malah muncul Luohan Salah satu dari keempat pembunuh elit klan Klai Cheng Qing yang langsung menyerang Pada akhirnya Gu Xiang pun harus mengakui bahwa Luohan yang lebih kuat darinya dan menculik Cheng Ling dari sana Sementara Qin Song pembunuh dari klan Klai Cheng Qing lainnya memainkan kecapi tenaga dalamnya untuk menghentikan pengejaran Beruntung Sisu yang berada di sekitaran melihat aksi penculikan itu dan langsung mengejar mereka Wen Kensing juga mendapatkan kabar Cheng Ling yang telah diculik Yang melihat Qin Song yang kabur dan melakukan pengejaran juga Saat itu Cheng Ling telah disantra oleh Luohan dan Dupusa Yang menyiksa dengan memintanya memberikan kunci giok biru Kedua pembunuh elit ini pun melakukan segala cara untuk menyimpan Cheng Ling yang hanya bisa merasakan kesakitan Sedangkan Qin Song terkejar oleh Wen Kensing yang memintanya untuk segera memberitahu kemana Cheng Ling dibawa Sementara penyiksaan terhadap anak kecil ini masih berlangsung Namun Cheng Ling tetap diam dan meludahi Luohan Dan saat itu juga Sisu menerobos masuk melawan kedua wanita itu disertai dengan kemunculan Lau Guai Dengan pengeroyakan tiga orang pembunuh elit ini Sakit dalam tubuh Sisu malah bereaksi hingga muntah darah dan tidak boleh berlama-lama lagi bertarung dengan mereka Dan Sisu pun menggunakan serangan jarum rahasianya hingga berhasil menghabisi Lau Guai Saat itu juga Wen Kensing muncul untuk melemparkan Qin Song yang telah tak berjawa Membuat Luohan dan dipusah menjadi gentar dan kabur dari sana Mereka yang keluar dari situ ternyata masih dihadang oleh kelompok mayat hidup Yang dikontrol oleh raja si pemimpin dari klan Kala Cheng Qing Kedua belah pihak yang mengalah reputasi masing-masing lawannya ini Saling mengintimidasi hingga Sisu melemparkan bom asap dan kabur dari kepungan Dan Cheng Ling yang diselamatkan menyatakan rasa kangennya pada paman Sisu Dengan menceritakan bagaimana ia hanya diperlakukan sebagai tawanan di klan Yu Yang Dan tidak pernah mempercayai mereka Sebaliknya Cheng Ling percaya pada kedua pamannya ini Dan mulai memberitahukan rahasia yang dititipkan pesankan oleh mendiang ayahnya Saat itu Cheng Ling dilarang oleh ayahnya percaya kepada siapapun Terutama pada saudara lima aliansi danau Cheng Ling ternyata memang memiliki kunci giok biru yang dijahit ke dalam tubuhnya Ia ingin menyerahkan giok birunya itu kepada Sisu yang segera menghentikannya Dan dalam kesempatan itu Sisu pada akhirnya mengangkat Cheng Ling sebagai muridnya Setelah menceritakan jati dirinya yang kelam Kesokan harinya ketua Gao Chong mengumpulkan orang-orang menanyakan Cheng Ling yang diculik Gu Xiang yang tinggal di situ juga dicerigai oleh sang ketua Membuat gadis ini mencoba mengarang cerita Akan tetapi ketua Gao Chong bisa melihat bahwa Gu Xiang ini berpura-pura polos Dan mulai keras terhadapnya Hingga Wen Yang datang kaula dengan berbohong Kalau Gu Xiang tidak berhubungan dengan Cheng Ling yang terculik Dikarenakan ia sedang bersamanya semalaman Di hutan Wen Kessing mengisahkan kejadian 20 tahun yang lalu Yang ia tahu dengan jelas Dalam kilas balik Rong Suan pada awalnya berteman baik dengan 5 saudara danau Mereka berlatih dan berdiskusi bela diri bersama Rong Suan memiliki teori bahwa semua sendi bela diri pada awalnya berasal dari satu sumber Percaya dengan teori itu Rong Suan pun mulai mencuri kitabita bela diri dari berbagai klan Untuk menyelidiki teori kung fu dari satu sumber yang sama itu Yang pada akhirnya ini tentu membuat Rong Suan dipandang sebagai musuh bagi komunitas Hulin Yang menjadi pejuang solo hingga bertemu dengan seorang wanita yang terus membelanya Bersama kekasihnya Rong Suan pun membangun semua gudang untuk menyimpan semua bela diri Dan 5 potongan giok biru sebagai kuncinya Untuk membuka gudang itu yang diberikan kepada 5 ketua aliansi danau Sayangnya kelima ketua aliansi danau kecuali ayah Cheng Ling mengkhianati Rong Suan Membuat komunitas bela diri menyerang Rong Suan Hingga ia harus bunuh diri di gunung king ya Sejak saat itulah 5 potong giok biru mulai diperebutkan Dan diikuti dengan kemunculan klan lembah hantu yang keluar berperang dengan aliansi 5 danau Zisu lalu menasihati muridnya untuk menyerahkan potongan giok biru itu kepada ketua gaocong sepulangnya nanti Agar tidak diancam bahaya lagi Cheng Ling pun kembali ke klan Yu Yang Ia menggunakan pedangnya untuk membuka kulitnya dari perutnya untuk menyerahkan potongan giok itu kepada ketua gaocong Yang kemudian ia pun meminta adiknya yaitu Shen Shen juga menyerahkan giok biru itu kepadanya Permintaan itu diteruti oleh Shen Shen yang agak cemas Dengan kakak tertuanya yang memegang 3 potong giok itu sekaligus Tapi ketua gaocong meyakinkan lebih baik ia yang memegang resiko bahaya dengan memegang semua potongan giok tersebut Kemudian Zhao Xing yang kembali diberitahukan kakak tertuanya Bahwa ia telah mendapatkan potongan giok dari Cheng Ling Kemudian di klan Yu Yang telah tiba pendekar pedang dari gunung Cheng Bin Namanya adalah Ye Bai Yang datang menemui ketua gaocong dengan memberikan pelakat untuk menumpas klan lembah hantu Ye Bai yang memiliki selera besar kemudian makan di sebuah kedai Dan menawarkan para tamu untuk mentraktirnya Dengan imbalan ia akan melakukan satu hal untuk orang tersebut Wen Ke Xing yang tertarik pun mentraktirnya Dengan meminta kantong uang pada Zizou saat perkenalan dengan Ye Bai Di tempat lainnya ketua gaocong berhasil menyerbu kediaman hantu duka yang mereka tangkap Dan dijadikan Sandra Sementara itu Kiyofeng yang belum tahu kalau anaknya telah mati mulai mencemaskan nasib anaknya Dan Liu Qian adalah mantan kekasihnya tiba saat itu juga Dikarenakan dulu istri Kiyofeng menangkap perselingkuhan mereka dan sempat membunuh Liu Qian Sehingga saat ini terjadi dendam yang mendalam di antara mereka Liu Qian pun memberitahukan ketua Kiyofeng untuk tidak menunggu anaknya yang telah tewas di tangan hantu kantung Sementara itu Zizou yang mulai mencurigai Wen Ke Xing adalah anak dari Rong Suan pun mulai menanyakannya Namun Wen Ke Xing menolak mengakui tebakan Zizou dan pergi dari sana Ye Bai pun datang saat itu juga Mencari Zizou untuk mencoba mengobati luka Zizou yang menolak tawaran baik itu Sehingga aduh pukulan beberapa jurus pun terjadi di antara mereka Di saat itu Ye Bai menerangkan bahwa ia kenal dengan pedang lentur di tangan Zizou Yang mana pedang itu dulu ia berikan kepada gurunya Dan Zizou pada akhirnya sadar Pria di hadapannya adalah tetua dewa pedang yang sudah sangat senior Walau penampilannya masih terlihat muda Saat itu Ye Bai yang bersikeras memeriksa luka Zizou mengundang Wen Ke Xing datang Untuk membantu perkelahian itu Dalam sebuah peraduan tapak tenaga dalam mereka Bahkan membuat air di dalam kolam tersembur menculang Yang pada akhirnya Zizou membuka bajunya memperlihatkan luka itu Dan Ye Bai menyatakan dia bisa memperpanjang usia Zizou sampai 10 tahun Jika Zizou bersedia menghilangkan semua kungfunya Akan tetapi Zizou menolak dengan metode pengobatan itu Sementara itu Wen Ke Xing yang menyadari bahwa nyawa sahabatnya yang tersisa 2 tahun lagi menjadi bersedih Dan Gu Xiang yang mengetahui hantu duka telah ditangkap Menemui Wen Ke Xing yang sedang merana di guyur hujan Kemudian Wen Ke Xing meminta Liu Qian untuk menyelinap ke klan Yu Yang untuk membebaskan hantu duka Kesokan harinya Liu Qian yang menyamar sebagai Qiyofeng dan berpapasan langsung Dengan Qiyofeng yang asli Dikarenakan Qiyofeng merasa berhutang budi pada hantu cantik Ia pun memutuskan untuk membantunya menyelinap ke dalam penjara Singkatnya hari berkumpulnya para pendekar yang ditunggu-tunggu Akhirnya tiba Saat itu para pendekar telah meluduh Shen Shen yang telah membunuh ketua Aulai Yang salah seorang murid ketua Aulai bertemu dengan hantu kematian Yang mengaku diutus oleh Shen Shen Namun tuduhan itu disangkal oleh ketua Gao Chong yang baru saja tiba Beserta sebagian pendekar besar lainnya Ketua Gao Chong menyatakan itu hanyalah sebuah fitnah dari klan lembah hantu yang ingin memecahkan mereka Sementara itu Wen Ke Xing dari jauh sedang mengamati pertemuan mereka Dan si Su yang melihat lawan yang ada di sekitaran Ia pun mengejar pembunuh yang sedang menyamar itu hingga kehilangan cecaknya Di dalam pertemuan itu ketua Gao Chong yang mengaku bahwa aliansi lima danau memiliki kiok biru Kemudian didesak untuk membuka gudang beladiri Agar mengembalikan semua kitab jurus masing-masing klan yang sedang hadir di sana Kemudian ketua Gao Chong pun menjelaskan Meskipun kelima potongan itu terkumpul Tidak akan semudah itu membuka gudang beladiri Lalu ia pun menghadirkan Long Xiao Anak dari ahli mesin datang menggunakan kursi rodanya Long Xiao mendukung pernyataan ketua Gao Chong Namun ia menyatakan dengan keahlian dari ilmu ayahnya Ia bisa mengusahakan membuka gudang tersebut Sementara itu di klan Yu Yang Gu Xiang yang berusaha menyelamatkan hantu duka Dengan mencoba mengalihkan perhatian dari Xiao Lian dan Wen Yang yang ada di sana Namun tiba-tiba mereka diserang oleh Tau Hong dan Li Liu Pertarungan itu berlangsung hingga Wen Yang yang berusaha melindungi Gu Xiang terkena senjata rahasia Sehingga Xiao Lian diculik oleh Tau Hong dan Li Liu Di dalam pertemuan itu ketua Gao Chong menyatakan Ia pasti akan membuka gudang beladiri dan mengembalikan semua kitab dari berbagai klan kepemiliknya Setelah klan lembah hantu berhasil ditumpaskan Ia bahkan berjanji akan mundur dari dunia persilatan Setelah semua ini selesai dan menjadi seorang biksu Serta Cheng Ling yang dijodohkan kepada putrinya akan menggantikan posisinya kelang Ketua Gao Chong pun mengajak semua pendekar untuk bersumpah bersamanya Meneteskan darah ke dalam cuan arak besar sebagai janji ikatan mereka Satu persatu dari mereka terpana dengan kepemimpinan ketua Gao Chong Dengan menggores jari mereka ke pedang sebagai persetujuan antara janji itu Namun salah satu pendekar mengatakan bahwa ada dua buah kitab yang tidak memiliki pemilik di gudang beladiri Yaitu Sutra Namati dan Kitab Hin Yang Dan bagaimana cara membagi kitab tersebut Kemudian keserahkan mulai timbul dari para pendekar Dengan mengatakan bahwa ketua Gao Chong berniat menguasai kedua kitab itu Saat itu juga muncul murid senior ketua Gao Chong yang telah digunaguna oleh hantu kematian Dengan memfitnah gurunya sebagai orang jahat dan melakukan bunuh diri di hadapan semua orang Tuduhan pun saling dilayangkan hingga pertalungan pun pecah antara ketua Gao Chong yang dibantu oleh Shenzhen Melawan para pendekar sekte lainnya Sementara Mo Hayang dan para muridnya tidak membantu para aliansi lima danau dan langsung pergi dari sana Zizou yang melihat Cheng Ling berusaha membawanya kabur dari sana Namun dicegat oleh Paman Zhao Dan Zizou berhasil mengalahkan Paman Zhao dan dikepung oleh barisan pengemis Sementara Cheng Ling yang mau diserang oleh Wang Yi dicegat oleh Wen Kexing yang muncul Dan mereka kemudian membawa Cheng Ling menepi Saat itu keadaan masih kacau balau pertarungan pun masih berlangsung Pendekar itu lalu menyerang ketua Gao Chong dengan senjata rahasianya Namun berhasil ditangkap oleh muridnya Di dalam kemarahan ketua Gao Chong melayangkan serangan yang membuat nyawa pendekar itu mati Paman Zhao lalu meminta semuanya untuk berhenti bertarung Mendesai ketua Gao Chong untuk menyerahkan Giyok Birunya Dan bahkan ia berlutut di hadapan Wang Yi memohon untuk mengampuni nyawa kakaknya Bila Giyok Biru itu diserahkan Ketua Gao Chong sangat kira meminta adiknya segera bangkit Dan menyatakan ia akan menyerahkan Giyok Biru tersebut Dan Shenzhen yang mencegahnya dibuat pingsan oleh ketua Gao Chong Ia pun segera menyatakan Mulai hari ini ia telah putus hubungan dengan Aliansi Lima Danau Serta mengeluarkan tiga potong Giyok Biru Yang ia remas menjadi butiran debu di hadapan semua orang Ketua Aliansi Lima Danau ini lalu menabrak dirinya Ketugu Lima Danau untuk melakukan bunuh diri Sampai disini bisa dilihat Konsistensi karakter ketua Gao Chong yang tegas terhormat Dan sangat berjiwa pendekar Tidak seperti humor dan fitnah yang ada sebelumnya Semua pendekar begitu shock melihat reaksi tersebut Termasuk Cheng Ling yang merasa kehilangan Meskipun keras terhadapnya Cheng Ling bisa merasakan niat putus paman Gao Chong Sementara Wang Ke Sing hanya bisa kaget Karena pertemuan ini tidak berlangsung seperti yang ia harapkan dan rencanakan Sedangkan di tempat lainnya Muayang yang pergi dari pertemuan pendekar sebelumnya Dalam kereta kudanya membuka tiga potong Giyok Biru Film pun dilanjutkan Wang Ke Sing dan Zisu Dengan membawa Cheng Ling untuk bersembunyi di dalam kua Mereka mulai mencurigai paman Zhao yang selama ini terlihat paling baik adalah pelaku kejahatan yang sebenarnya Dan dugaan kedua sahabat itu benar bahwa Raja Kalajengking ternyata adalah anak angkat dari paman Zhao Ketika sang ayah angkat bersifat penuh kebaikan dihadapan semua orang Ia melakukan pekerjaan kotor melalui organisasi Kalajengking Dan dalam kilas balik diceritakan paman Zhao mengirim anak buahnya sendiri mencuri Giyok dirinya sendiri Dengan berpura-pura sebagai korban pencurian Dan saat itu Raja Kalajengking membunuh anak buah tersebut mengambil Giyok Biru itu kembali Sedangkan Xiao Lian yang terculik oleh kakek Tau Hong telah tersadar Dan mendengarkan kakek nenek itu sedang bercakap dengan Wang He bahwa ayahnya telah tewas Dan di dalam kua Ye Bai telah menangkap Long Xiao yang telah dikarungkan untuk menemui Zisu Lalu mereka kemudian melakukan perjalanan ke pavilion Long Yan untuk mencari ayah Long Xiao Yang mengetahui kejadian 20 tahun yang lalu Sementara itu paman Zhao ditemui oleh hantu kematian, hantu bahagia, dan hantu licik Ketiga hantu ini secara diam-diam telah membelot dari Wen Kessing dan bekerja sama dengan klan Kalajengking Paman Zhao memuji pekerjaan tiga hantu itu Dan menurut perkiraannya bahwa ketua Gao Chong hanya menghancurkan tiga potong Giyok palsu Untuk itu semua diminta melacak keberadaan Giyok Biru asli yang telah disembunyikan oleh kakak tertuanya itu Kemudian di dalam perjalanan mereka, Cheng Ling terus dilatih dengan keras oleh Zingsu Dan ia mungkin berpikir waktu hidupnya tidak lama lagi sehingga sangat keras melatih muridnya Singkatnya tiba di pavilion Long Yan Meskipun sudah berhati-hati mereka terkena jebakan Membuat Zingsu, Wen Kessing, dan Cheng Ling terjatuh saat menyusuri sebuah jembatan Namun Ye Bai berhasil menarik Cheng Ling naik ke atas Sementara Zingsu dan Wen Kessing terjatuh ke dasar jurang yang merupakan markas pavilion Long Xiao berhasil meloloskan diri dalam kesembatan itu Dan memanggil para mayat hidup untuk mengapung lawannya Saat itu mereka berdua cukup kewalahan melawan para mayat hidup yang terus berdatangan Sementara itu Ye Bai tiba di aula utama Ia meminta Cheng Ling menunggu di depan dan mencoba mengecek ke dalam Namun setelah beberapa langkah ke depan Perangkap-perangkap mulai aktif menyerang kedua orang ini Beruntung saat itu Cheng Ling selalu lumayan menguasai jurus langkah cepat dari gurunya Sehingga bisa menghindari banyak mata pedang yang muncul dari bawah lantai Walau demikian Cheng Ling harus berair saat pintu perangkap terbuka dan membuatnya terjatuh ke ruang bawah tanah Cheng Ling yang berusaha kabur dari ruang bawah tanah itu sambil dikejar oleh Long Xiao dan anak buahnya Dan pada airnya pun terjebak perangkap Di bawah kebungan para mayat hidup yang tampak tidak ada habisnya Kedua sahabat ini pun memutuskan untuk kabur hingga menemui sebuah jurang Dengan keberanian keduanya pun meloncat ke tebing seberang dan terguling-guling masuk ke dalam goa yang menurun Hingga muncul di lembah gunung yang lain Saat itu Zizou melihat seorang pengembala sapi dan menghampirinya Untuk menanyakan di mana keberadaan mereka saat ini Tapi ternyata itu hanyalah orang-orangan dari pavilion Long Yan Dan di saat boneka itu disentuh tubuhnya berguncang dan seketika meledak Tidak lama kemudian Ye Bai pun bertemu mereka dengan mengabarkan Cheng Ling yang telah tertangkap Dan mereka pun mencoba memetakkan pavilion yang penuh perangkap ini Hingga sebuah boneka tiba dengan kursi roda membawa sebuah gulungan pesan Dalam gulungan itu ternyata berisikan peta dari pavilion tersebut Sementara Cheng Ling dirantai dalam sebuah ranjang oleh Long Xiao yang psikopat ini Meminta anak buahnya untuk mencongkel mata Cheng Ling Namun tiba-tiba Wen Ke Xing dan Zizou menerobos masuk dari atas Dan segera melumpuhkan para musuhnya serta membebaskan Cheng Ling Berdasarkan peta yang didapat itu mereka menuju ke sebuah goa Hingga bertemu dengan Long Qiu Ayah dari Long Xiao yang terpagu dengan rantai Long Qiu ternyata adalah orang yang mengirimkan peta itu kepada mereka Ia diperanggap disini oleh anaknya sendiri yang memiliki dendam pada sang ayah Long Xiao menyalahkan ayahnya yang tidak mampu menyembuhkan dirinya yang cacat Sehingga ia mengurung ayahnya sendiri Sambil menunjukkan kedua kakinya yang telah buntung dipotong oleh anaknya yang duraka Long Qiu ternyata adalah teman baik dari guru Zizou dan juga teman baik dari ayah Cheng Ling Sementara Ye Bai mulai mengungkapkan dirinya adalah guru dari Rong Xuan Dengan mempertunjukkan jurus pedang dalam hatinya yang begitu menakutkan Ye Bai pun mendesak Long Qiu yang terlibat dalam kejadian 20 tahun yang lalu Untuk memberitahu siapakah yang telah membunuh muridnya Pada akhirnya Long Qiu pun menceritakan kisah yang sebenarnya dalam beberapa kali kilas balik Pada awalnya Rong Xuan mengenal guru Zizou Lingkaran pertemanan itu kemudian meluas melibatkan dirinya dan juga 5 saudara aliansi danau Gudang Beladiri ternyata bukan didirikan oleh Rong Xuan seorang Melainkan mereka semua dan ia adalah arsitek dari gudang tersebut Tidaknya itu bukan hanya Rong Xuan seorang diri yang mencuri kitab-kitab dari berbagai klan Seperti yang telah dirumorkan Melainkan mereka semua melakukannya bersama Sehingga terkumpul kitab dari semua klan yang ditempatkan ke dalam gudang Dan untuk membuka gudang itu selain 5 potongan kiyo Ternyata juga memerlukan sebuah kunci yang dipegang oleh Rong Xuan Kisah ini pun berlanjut hingga dalam suatu perdebatan Untuk menentukan siapakah yang boleh belajar ilmu 6 hati 5 saudara danau pun melakukan latihan melawan Rong Xuan Dan di dalam latihan tanding itu Rong Xuan menang dari kelima saudaranya Setelah terkena satu gerusan perdang dari Gao Chong Hal ini membuat Rong Xuan langsung keracunan dan tak sadarkan diri Sampai hari ini pun tidak ada yang tahu siapakah yang meletakkan racun itu ke perdang Gao Chong Dan menurut Long Q, Gao Chong bukanlah pelakunya Karena Gao Chong tidak memiliki motif untuk mencelakai Rong Xuan yang adalah saudaranya sendiri Semenjak saat itu istri Rong Xuan yang adalah seorang murid tabib lembah hebat Mulai menjauhi 5 saudara aliansi Yang melakukan operasi pada Rong Xuan yang justru membuat Rong Xuan menjadi gila Dan Rong Xuan yang gila kemudian membunuh istrinya sendiri Serta banyak pendekar di masa itu untuk menolong Rong Xuan Kemudian kunci pembuka gudang bela diri diserahkan kepada salah seorang kawan dekat mereka Bernama Zhen Ryu Dan Zhen Ryu yang bermaksud membawa kunci itu menemui dengan memohon tabib lembah hebat Untuk mengobati Rong Xuan Namun ia mendapatkan kabar Rong Xuan yang telah diserang oleh para pendekar Ia pun pergi ke gunung Jingya mencoba mendamaikan mereka Namun Rong Xuan yang gila menyerangnya dari belakang Setelahnya Rong Xuan pun mati dikeroyok semua orang Sementara Zhen Ryu yang terluka ini menjadi incaran para pendekar Untuk mengorek rahasia gudang bela diri Di momen inilah Rong Ryu mengambil perannya Ia menyelamatkan Zhen Ryu yang dibawa pergi oleh istri dan anak Zhen Ryu sendiri Sementara Rong Ryu membuat rumor bahwa ia mengetahui rahasia membuka gudang bela diri Sehingga orang-orang pun mulai mengincarnya Setelah menyelesaikan ceritanya Zizou mulai mengerti pengorbanan Rong Ryu untuk menyelamatkan keluarga Chen Dan Rong Ryu pun meminta Zizou untuk memotong semua rantai dalam tubuhnya Meskipun Wen Kessing melarang karena akan membuat sang ketua meninggal seketika itu Namun Rong Ryu telah membulatkan hatinya Tidak ada gunanya lagi ia hidup Karena semua muridnya telah mati dan ia hanya berharap ada seorang penerus pavilion Long Yan Dan Zizou menyarankan Cheng Ling lah untuk dijadikan murid ataupun penerusnya Rong Ryu pun setuju dan memberi tahu letak peta keseluruhan pavilion itu Untuk diwariskan kepada Cheng Ling yang memberikan hormat kepada guru Long Lalu Zizou pun memeluk Wen Kessing Karena ia sudah tahu jati diri Wen Kessing yang adalah adik sepergeruannya Wen Kessing adalah anak dari Zen Ryu Mereka menggenggam pedang bersama untuk memutuskan rantai pada tubuh Long Q Yang mengembuskan nafas terakhirnya Dan mereka pun memberikan hormat kepada Long Q yang sudah tak bernyawa Untuk menyampaikan rasa terima kasihnya Sedangkan di markas wasan Hantu duka hantu cantik dan Gu Xiang sedang berkumpul di sana Setelah mereka kabur dari klan Yu Yang Dan Wen Yang yang sudah mulai pulih dari lukanya Anda kembali ke sekte King Feng Namun Gu Xiang memutuskan untuk pergi dengannya Dan menyampaikan pamitnya kepada hantu cantik Sementara itu Long Xiao diintrograsi untuk memberitahukan keterlibatannya dengan klan Kalajengking Namun Long Xiao menolak untuk menjawab dan ia membuang dirinya ke dalam jurang Memanggil mayat hidupnya sendiri untuk menghabisi nyawanya Zizou lalu mengajak mereka semua untuk kembali ke desa empat musim Membuka lembaran baru Tapi Wen Kessing menolak rencana itu sekaligus menolak mengakui Ia adalah adik sepur guruan Zizou yang mencoba menghiburnya Dan Zizou pun mulai menceritakan hubungannya Ia dengan Wen Kessing dalam kilas balik Saat itu Zen Ruyu dan keluarganya yang terus diburu diselamatkan oleh guru Zizou sendiri Yaitu Wei Zhang Sang guru lalu memperkenalkan Wen Kessing kecil kepada Zizou Kedua anak ini pun bermain bersama selama beberapa waktu Setelahnya Zen Ruyu dan istrinya pun memulai hidup baru Mereka dalam penyamaran Serta menidipkan Wen Kessing kecil kepada Wei Zhang Zen Ruyu pun meminta anaknya memberikan hormat sekaligus menjadi murid Wei Zhang Mendengar hal itu Zizou pun meminta maaf Karena ia tidak bisa mengenali adik seperguruan Yang telah bersamanya selama ini Akan tetapi Wen Kessing tetap menyangkalnya Ia pergi menyandiri dan meyakinkan dirinya Bahwa semua ini sudah terlambat baginya Untuk kembali ke desa empat musim Dan melepaskan dendam orang tuanya begitu saja Sementara saat ini ada sebuah ancaman yang muncul dari Paman Zhao Yang bertindak lewat Raja Kelejengking Yang meminta para hantu untuk membuat kekacauan di Wulin Dengan membantai para pendekar Para hantu yang mengkhianati Wen Kessing ini Kemudian membuka rapat dengan mempertanyakan Apa keuntungan yang bisa mereka dapatkan dengan berkoalisasi dengan klan Kala Jungking Hantu kematian menjelaskan meskipun tidak ada keuntungan yang bisa mereka raih Setidaknya mereka tidak perlu mengikuti ketua Wen Kessing yang gila ini Hantu kematian menceritakan kilas balik ketua lembah hantu terdahulu Yang telah dibunuh oleh Wen Kessing dengan sangatlah kejam Begitulah cara Wen Kessing merebut kekuasaan atas klan lembah hantu Di Fafilin Longyan Wen Kessing pada akhirnya menyetujui untuk mengikuti Zizou kembali ke desa empat musim Dan Ye Bai berpisah dengan mereka di kala itu Dengan alasan untuk menemukan metode pengobatan bagi Zizou Sementara itu Qufeng mengunjungi Paman Zhao Dan ketua huasan yang telah mengetahui hubungan asmara masa lalu Paman Zhao Dengan hantu duka Mencoba mengancam Paman Zhao dengan cara yang halus Raja kelejengking yang tidak senang ayah angkatnya telah diancam ini Mengajukan diri untuk membunuh Qufeng Tapi sang ayah memintanya untuk menahan diri Namun Paman Zhao justru memanggil hantu licik untuk menghabisi ketua huasan itu Hantu licik pun tiba ke markas huasan dan berduel dengan hantu cantik Pertukaran jurus antara dua hantu ini pun berlangsung ketat Meskipun hantu cantik pada akhirnya ditaklukkan oleh hantu licik Di saat itu juga Raja kelejengking datang dengan membunuh hantu licik Di momen ini Raja kelejengking mempelajari bahwa hantu duka yang seperti orang linglung ini Memiliki hubungan asmara dengan ayah angkatnya Menurut hantu cantik setiap orang yang bergabung dengan klan lembah hantu Diwajibkan meminum sup penghilang ingatan termasuk hantu duka Namun setelah ditangkap hantu duka yang bertemu dengan Paman Zhao di penjara Membangkitkan memorinya kembali sehingga mengalami gangguan jiwa Saat itu hantu cantik memohon agar hantu duka tidak dibunuh Dan Gio Feng pun tiba ke sana untuk menyelamatkan hantu cantik yang hendak dihabisi Setelah keduanya memohon Raja kelejengking pun memutuskan untuk tidak membunuh mereka Dan memiliki rencana lainnya Di dalam perjalanan mereka kembali ke desa empat musim Zisu mulai mendengarkan kabar para pendekar yang sedang diteror dan dihabisi oleh para hantu Dan tidak jauh dari sana mereka pun bertemu dengan Gu Xiang dan Wen Yang Reioni ini membuat mereka makan bersama menceritakan kabar masing-masing Sehingga Zisu dan Wen Ke Xing yang kemudian menyusuri jalanan kota bertemu dengan Shen Shen Yang sedang mencari Xiao Lian Dan tiba-tiba Shen Shen memperingati mereka tengah diserang Sementara itu dalam kedai seorang pelayan dengan gelagat mencurigakan mengampiri mereka Beruntung Gu Xiang cukup waspada menghindari jabakan yang ingin mencelakai mereka Disertai kemunculan sejumlah pembunuh dari klan-klan jengking Sehingga pertempuran pun terjadi Setelah Zisu dan Wen Ke Xing menghabisi para pembunuh ini Mereka memberitahu Shen Shen bawa Cheng Ling bersama mereka Dan segera kembali ke kedai makan Yang ternyata disana ancaman bagi ketiga orang ini masih belum berakhir Setelah itu Shen Shen berterima kasih kepada Zisu yang telah menjaga Cheng Ling selama ini Dan bahkan mengangkat keponakannya ini menjadi murid dari desa empat musim Lalu bersama Wen Ke Xing Zisu menduga akan Paman Xiao sebagai orang dibalik dari klan-klan jengking yang telah membunuh para pendekar Jika dugaan itu benar Itu artinya Paman Xiao adalah orang yang meracuni Rong Suan 20 tahun yang lalu Dan di saat Shen Shen menemui Wen Ke Xing Ia akhirnya sadar kalau Wen Ke Xing adalah anak dari Zen Ruyu Ia pun berusaha meminta maaf kepadanya Tentang bagaimana saudara lima alian si danau yang tidak mampu menolong ayah Wen Ke Xing dulunya Wen Ke Xing pun menjadi sangat kesah sekali dengan kemunculan memorinya yang memperlihatkan Bagaimana kedua orang tuanya yang tewas dibunuh oleh para hantu Wen Ke Xing sangat bersedia atas memori itu dan muntah darah hingga pingsan tak sadarkan diri Kemudian Zisu dan Cheng Ling lalu menanyakan kepada Shen Shen tentang siapakah yang meracuni Rong Suan Dengan penuh kemarahan, Shen Shen pun menjelaskan rasa bersalahnya kepada Wen Ke Xing Dikarenakan para saudara danau tidak mampu menolong ayah Wen Ke Xing Tapi ia dan kakaknya Gao Chong tidak mungkin meracuni Rong Suan Dan dugaan Zisu pun semakin menguat dengan menuduh Paman Zhao yang telah meracuni Rong Suan dulunya Shen Shen yang cukup terpukul dan tidak percaya bila kakak keduanya adalah otak dibalik semua tragedi ini Namun Zisu segera mengusirnya pergi agar tidak menambah kekesan Wen Ke Xing yang bangun nantinya Di dalam pingsannya Wen Ke Xing mengingat kembali memorinya yang bergabung dengan klan lembah hantu Setelah kedua orang tuanya mati tidak lama setelah itu, Wen Ke Xing pun bangun sambil diberitahukan bahwa Shen Shen telah pergi dan membuatnya menjadi marah Hingga Zisu berhasil membujuk Wen Ke Xing bahwa hanya Shen Shen hanyalah orang yang diperalat oleh saudaranya sendiri Mengetahui hal itu, mereka sepatasnya mencari Paman Zhao untuk membalaskan dendam Di tempat lain, hantu cantik yang dikurung diampiri oleh Raja Kala Jangking Lalu hantu cantik menjelaskan bahwa supang hilang ingatan tidak membuat orang lain kehilangan semua memorinya Tapi hanya sebagian memori yang menyakitkan Jika seseorang mengingat kembali memori yang telah dilupakan Maka orang itu akan tersiksa seperti halnya hantu duka Dimana hantu cantik mengakui bahwa ia satu-satunya hantu yang tidak menerima supang hilang ingatan Di saat bergabung dengan klan lembah hantu Raja Kala Jangking yang ingin menggali cerita di balik hubungan ayah angkatnya dengan hantu duka itu Meminta hantu cantik untuk mencari rasa penawar supang hilang ingatan Agar hantu duka bisa mengingat kembali semua masa lalunya Sementara itu Gu Siang yang cemas dengan kesehatan tuannya diberitahukan Bahwa muntah darah sebelumnya adalah karena reaksi supang hilang ingatan Dan dikarenakan dendamnya itu terlalu mendalam Sehingga tidak mempan walau dulu ia sudah meminum sup itu Sampai disini sudah cukup jelas bahwa kedua orang tua Wen Kasing Tewas dibunuh oleh ketua lembah hantu terdahulu Wen Kasing diberikan supang hilang ingatan Tapi ia tidak melupakan bagaimana orang tuanya dibunuh Sehingga pada saat dewasa Wen Kasing membunuh ketua terdahulu Dan merebut posisinya Wen Kasing kemudian meminta Gu Siang untuk pergi saja bersama Wen Yang Ia tahu Gu Siang yang telah seperti adiknya ini menyukai Wen Yang juga Ia tidak mau Gu Siang masih mengikuti dalam misi balas dendam yang berbahaya Dan berharap Gu Siang bisa menjalani hidupnya seperti manusia pada umumnya Akan tetapi Gu Siang merasa takut kalau jati diri masa lalunya terbongkar Bahwa ia adalah seorang hantu ungu Gu Siang pun merenyakkan bagaimana rasanya Jika Shizu juga sampai mengetahui jati diri tuannya Yang adalah seorang ketua lembah hantu yang sangatlah kejam Kesokan harinya Wen Kasing mengajak Wen Yang berbicara berdua Ia mulai menceritakan bagaimana dirinya menyelamatkan dan merawat Gu Siang Yang yatim piatu sejak kecil Meskipun demikian Wen Kasing merasa Gu Siang lah yang telah menyelamatkan dirinya Berkat keceriaan dan kelembutan dari gadis yang sudah bagaikan adiknya sendiri Ia bisa teridur menjadi seorang manusia yang kejam Ia meminta Wen Yang untuk menjaga Gu Siang baik-baik atau ia akan membunuhnya sendiri Dan Wen Yang pun bersumpah tidak akan mengecewakan wanita yang ia cintai Kemudian mereka pun akan berpisah dan mengambil jalan masing-masing Setelah itu Wen Kasing menarik Gu Siang yang ia dorong ke hadapan Wen Yang Yang kemudian Wen Yang berjanji akan menikahi Gu Siang setelah mereka tiba ke klan Gingfeng Di tempat lain Paman Zhao memuji pekerjaan anak angkatnya dengan membunuh para pendekar Yang membuat banyak perguruan besar sangatlah marah dengan klan lembah hantu Ia meminta Raja Kelajengging untuk menyebarkan semua nama hantu ke perguruan Wu Lin Agar para hantu menjadi buron Sedangkan Wen Kasing akhirnya tiba ke desa empat musim yang telah lama ia tinggalkan Kediaman itu pun sangat berantakan dan tidak terawat serta membangkitkan memori akan masa lalunya Di dalam satu malam, Wen Kasing dalam tidurnya kembali mengingat masa lalunya Yang diberikan Su penghilang ingatan oleh hantu duka Yang membuatnya bangun dari tidurnya bersama dengan si Su yang sakitnya sedang kambuh Bagaimana ia yang tidak berguna menghancurkan desa empat musim Bagaimana ia telah mencelakai adiknya dan juga putri Jiang An Serta total 80 saudaranya yang telah mati satu persatu setelah ditipu untuk mengabdi kepada Raja Jin Dan semua kesalahan itu terasa begitu menyakitkan dirinya Sehingga ia pun memutuskan untuk keluar dari aliansi Tian Juang Meski harus memasukkan tujuh baku ke dalam tubuhnya Di dalam perjalanan mereka Wen Yang melihat kakek Tau Hong dan Li Liu yang menculik Xiao Lian Sehingga ia dan Gu Xiang pun menyusun rencana Gu Xiang yang akan mencari bantuan Sedangkan Wen Yang mengikuti kakek nenek itu sembari meninggalkan jejak Dan tidak jauh dari sana Kakek Tau Hong dan Li Liu bertemu dengan ketua Huang He Yang meminta agar Xiao Lian diserahkan kepadanya saja Untuk dijual ke rumah bordir Karena ternyata para saudara lima danau tidak mencari gadis itu lagi Mengetahui hal itu Tau Hong dan Li Liu yang merasa kesal usahanya sia-sia pun ingin membunuh Xiao Lian Namun Wen Yang segera muncul dan memberitahukan sebaliknya Seketika kakek ini pun sadar bahwa Huang He telah menipu mereka Dan timbul pertarungan antara tiga senior itu Sementara Wen Yang membawa kabur dari sana Pelarian itu pun tidak berlangsung lama Membuat mereka dicegat oleh kakek nenek itu yang mengaku mereka telah membunuh Huang He Wen Yang pun melawan kedua senior itu dengan kungfunya yang pas-pasan Sehingga membuatnya pingsan Beruntung Gu Xiang telah tiba membawa Shenzhen yang langsung mencabut pedangnya Dalam duel tersebut Shenzhen berhasil melukai mereka Yang membuat Tau Hong pasrahkan nyawanya di hadapan ketua takusan ini Namun Xiao Lian segera mencegah pamannya untuk tidak membunuh kakek nenek ini Walaupun saat itu Tau Hong yang selalu menyalahkan aliansi lima danau Atas kematian anak mereka Di dalam pertarungan di Gunung Jingya 20 tahun yang lalu Dan mendengar hal itu Shenzhen pada airnya melepaskan Tau Hong Lilio yang sudah berjanji Untuk mengundurkan diri dari dunia bersilatan Sementara itu Wen Yang Yang masih belum bisa sadarkan diri Dan Gu Xiang memohon kepada Shenzhen untuk tidak pernah memberitahukan jati dirinya kepada Wen Yang setelah membunuhnya Yang ternyata Gu Xiang mencari Shenzhen Ia telah memberitahukan jati dirinya sebagai hantu mu Dan Xiao Lian yang telah kaget mengetahui identitas Gu Xiang Memohon Sang Paman untuk tidak membunuh gadis yang ia tahu tidak seperti hantu lainnya Sehingga Shenzhen membawa Xiao Lian meninggalkan mereka Di desa empat musim Wen Kessing mendapatkan pesan dari seseorang yang mengaku disuruh Ye Bai Mereka kemudian mendatangi tempat yang dimaksud Namun Ye Bai ternyata sudah pergi dari sana dan meninggalkan sepucuk surat Zisu pun membuka surat itu yang berisikan tentang makian Pesan di sana menjelaskan dalam usahanya mencuri jasa pengobatan Mengetahui masa lalu Zisu yang berhubungan dengan penyihir Sehingga Ye Bai pun marah dan pergi Akan tetapi berita baiknya penyihir yang dimaksud di sini adalah Kenalan Zisu yang sedang melakukan perjalanan ke sini untuk mengobatinya Wen Kessing menggunakan kesempatan itu pergi ke Gunung Jingya Markas klan lembah hantu Para hantu pengabdi di sana memberikan sebuah buku Berisikan daftar semua anggota lembah hantu yang telah dibesarkan dengan gambar Setiap anggota termasuk gambar sang ketua Sementara itu di markas klan Kalejengking Hantu kematian marah kepada ayah angkat raja Kalejengking Dengan mengianati mereka yang telah menyebarkan nama dan gambar mereka Yang membuat persekutuan mereka pun berakhir di saat itu juga Dengan hantu kematian yang membawa hantu lainnya pergi dari sana Namun setelah itu di pusat memberikan laporan bahwa hantu cantik telah menemukan resep penawar Pekisu penghilang ingatan Dan Wen Yang yang akhirnya tersadar dari pingsannya Langsung melanjutkan perjalanan ke gunung King Feng Kemudian hantu cantik datang menemui raja Kalejengking Dengan menyatakan ia siap mengabdi padanya Jika sang raja berjanji melepaskan hantu duka dan juga King Feng Sehingga raja Kalejengking menerima pengabdian dari hantu cantik Walaupun ia tidak berani akan melepaskan mereka Tapi berjanji tidak akan membunuh mereka Ia lalu mengajak hantu cantik untuk mengunjungi hantu duka yang telah diberikan obat penawar selama 7 hari Setelah itu raja Kalejengking itu pun mengunjungi ayah angkatnya Ia memberikan sebuah sapu tangan kenangan antara Paman Zhao dengan hantu duka Raja Kalejengking yang merasa ayah angkatnya telah menutupi masa lalunya Dengan tidak pernah menceritakan kisah ayah angkatnya dengan hantu duka Lalu Paman Zhao dengan terpaksa mengakui dan menceritakan dulunya Ia memang jatuh hati dan memadukasi dengan hantu duka Akan tetapi istrinya muncul dan mengancam akan menghancurkan gudang beladiri Jika Paman Zhao tidak meninggalkan hantu duka Dengan terpaksanya Paman Zhao pun meninggalkan hantu duka Dan setelah beberapa waktu menikahi istrinya Lalu ia pun membunuh istrinya sendiri Setelah mendapatkan pengakuan ayah angkatnya Raja Kalejengking kembali menemui dan memberitahukan hasil pengakuan ayah angkatnya Kepada hantu duka dan hantu cantik Lalu hantu duka hanya tertawa mendengarkan itu dengan menyatakan cerita yang sebaliknya Bahwa Paman Zhao meninggalkan dirinya bukan karena paksaan istrinya Tapi karena keserakahan ingin menikahi istri yang memiliki gelar bangsawan Yang membuat Raja Kalejengking menjadi bimbang Mendengarkan cerita dari kedua belah pihak yang bertolak belakang ini Namun hantu duka menambahkan Paman Zhao ini adalah seorang alih siasat Yang licik sejak dahulu Paman Zhao sangat senang bila ia bisa memperdaya siapapun Termasuk orang-orang terdekatnya Film pun dilanjutkan dengan Gu Xiang dan Wen Yang akhirnya tiba ke gunung King Feng Dimana mereka disambut oleh Moha Yang sebagai sang guru Dan kakak Wen Yang yang baru mengetahui hubungan mereka Terus meledek pasangan baru ini Sang guru pun mengundang mereka untuk tinggal di pondok kaki gunung Untuk sementara waktu Karena perguruan mereka telah ditutup sementara Gu Xiang yang berusaha menutupi identitas dirinya Saat ditanyai siapakah tuannya yang mengajarkan bela diri Sementara Wen Yang diajak kakaknya berbincang berdua Dan segera diperingati soal asal-usul Gu Xiang yang tidak jelas itu Saat itu Wen Yang tahu alasan guru mereka menutup perguruan Karena ingin melindungi Gihok Biru Namun dengan tenang Wen Yang memberikan jaminan bahwa Gu Xiang bukanlah seperti yang kakaknya curikai Sementara itu di desa empat musim Zisu menyambut Ye Bai yang datang dan langsung memakinya Lalu Zisu menjelaskan hubungannya dengan penyihir dulunya adalah bagian dari pekerjaannya Sebagai pembunuh aliansi Tian Chuang Namun Ye Bai ternyata datang bukanlah untuk hal itu Ia ingin menghabisi Wen Kessing yang adalah ketua lembah hantu Dan Zisu terlihat tidak terkejut Ia telah tahu adik seperguruannya ini adalah ketua lembah hantu Dan malah menghalang Ye Bai Sehingga dual mereka pun berlangsung dalam sekejap Namun Zisu yang hanya memiliki 50% kungfunya Tentu bukanlah tandingan ketua dewa pedang ini Kala dalam serangkaian pertukaran curus Membuat Zisu menarik pedangnya melawan Ye Bai kembali Dengan kembali harus jatuh terkapar dihajar Ye Bai yang sangat tangguh Dan Zisu yang masih berusaha untuk melawan membuat Wen Kessing muncul dan menyerangnya Akan tetapi pada akhirnya Wen Kessing pun juga arus tersungkur Saat itu Zisu mati-matian mencegah Ye Bai untuk tidak membunuh Wen Kessing Mereka berdebat dengan hebat dengan mengatakan Jika bukan karena kedua orang tua Wen Kessing dibunuh Maka adik seperguruannya itu tidak akan pernah menjadi ketua lembah hantu Jika Ye Bai tetap ingin membunuh Wen Kessing Maka ia bersedia menerima kematian itu juga Yang pada akhirnya dewa pedang melepaskan mereka berdua dengan memberikan ancaman Jika Wen Kessing kembali ke dunia persilatan Maka ia tidak akan segan-segan menghabisinya Kedua sahabat yang terluka berat ini malah bercanda lepas setelahnya Mentertawakan luka masing-masing Beberapa waktu setelah itu Wen Kessing pun memberitahukan Zisu bahwa ia tidak ingin merahasiakan identitasnya Sebagai ketua lembah hantu dari Cheng Ling lagi Ia mengaku meski bukan dirinya yang memberikan perintah penyerangan terhadap ayahnya Cheng Ling Namun dirinya lah yang memulai kekacauan ini Dengan menyebarkan rumor para ketua alian si danau memiliki giok biru Sementara itu di dalam istana Raja Jin Telah ditemui Han Ling yang kembali dari tugasnya setelah sekian lama Han Ling berpura-pura berbohong kalau dalam misinya diserang oleh klan Klai Jengking Dan semua bawahannya telah dibunuh Raja Jin sempat khawatir dengan kondisi Han Ling saat itu Yang telah berjasa membawanya sebuah potongan giok biru dulunya Dan meminta Han Ling untuk beristirahat Dikarenakan ia telah mengutus ketua Peng Ju untuk mengurus permasalahan giok biru Saat itu ketua Peng Ju bertemu dengan Paman Zhao yang berbohong padanya Kalau tiga potongan giok biru ada di tangan klan lembah hantu Ketua Peng Ju dengan senang mendapatkan informasi itu Dan menawari Paman Zhao untuk bekerja sama lebih lanjut dengan Raja Jin Han Ling yang berpikir kalau ia telah mengalabaui Raja Jin Diam-diam menyelinap ke dalam kamar sang raja Dengan mencuri sebuah potongan giok biru dan menemukan sebuah surat di sana Yang tidak diketahui adalah ia diawasi oleh mata-mata sang raja yang diberikan laporan Bahwa Han Ling telah berhianat dan kini sedang menuju desa empat musim menemui Zisu Hari tahun baru akhirnya tiba Kedua sahabat ini melakukan tradisi mendekorasi kediaman mereka Dan bahkan turun ke dapur untuk membuat masakan baru Suasana tahun baru pun terjadi di sebuah daerah Untuk yang pertama kalinya Gus yang merasakan hidupnya bersama manusia normal Dan merasa tersentuh dengan suasana hangat yang ditawarkan keluarga kekasihnya Sementara paman Zhao yang tidak memiliki relasi keluarga yang bisa berkumpul dengannya Minum sendirian hingga mabuk Bahkan membanting altar rongsuan dan para saudaranya dengan memaki mereka semua Anak angkatnya yang melihat hal ini dan berusaha untuk menenangkan sang ayah juga diusir Dan raja kelenjengking saat itu semakin menyadari Kelicikan ayah angkatnya setelah melihat itu semua Dengan menandakan bahwa ayah angkatnya itu telah berhasil menyiasati orang-orang tersebut Seperti yang diceritakan hantu duka Han Ying di malam tahun baru itu tiba di desa empat musim dengan kondisi terluka parah Ia lalu memberikan potongan giyok biru yang ia curi kepada Zizou Dan memberitahukan penyelidikannya bahwa dalam gudang peladiri Terdapat kitab hin yang dapat menyembuhkan luka paku pada Zizou Han Ying juga memberitahukan penipuannya terhadap raja jin telah terbongkar Dan satu hal yang mengejutkannya adalah ia menemukan surat di kamar raja jin Dalam surat itu ia mendapatkan informasi bahwa ayah Zizou yang diketahui berteman baik dan mengabdi kepada sang raja jin Bukan mati karena sakit Melainkan ayah Zizou dibunuh oleh raja jin sendiri Karena telah mengatahui rencana pemberontakan sang raja Han Ying yang dalam keadaan terluka parah menemui Zizou yang segera mencari bantuan pengobatan Wen Kensing mendampingi Han Ying dengan menyalurkan tenaga dalamnya Ia merasa bersalah atas aksi yang dulu menyebarkan kiok biru palsu Hingga Han Ying terkena getahnya Di saat Zizou kembali dengan tangan kosong Ia telah menemukan Han Ying yang telah meninggal Dan Wen Kensing kehabisan tenaga dan bingsan Kemudian Zizou memberitahu muridnya bahwa mereka kini dikepung oleh aliansi Tian Chuang Ia meminta Cheng Ling untuk tidak mencemaskan dirinya yang ingin menyerahkan diri kepada ketua Peng Ju Bantan ketua Tian Chuang ini pun menemui ketua Peng Ju Dan membiarkan dirinya ditangkap untuk dibawa menemui sang raja jin Sementara itu Gu Siang dan Wen Yang menemui aksi penyerangan para mayat hidup terhadap klan King Feng Mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana dan mereka masuk ke dalam goa persembunyian Dengan menemukan paman Wen Yang dan beberapa murid lainnya yang berhasil selamat dari serangan Menurut paman guru aksi penyerangan ini dilakukan oleh klan lembah hantu Yang diketuai oleh Wen Kensing Wen Yang pun sentak haget mendengar Wen Kensing sambil melihat ke arah Gu Siang Dalam keadaan pingsannya, sebagian memori Wen Kensing muncul kembali Dan saat itu ia diperdaya oleh paman Zhao yang menemukannya Wen Kensing kecil membawa paman Zhao ke tempat persembunyian orang tuanya Dan bisa diprediksi paman Zhao mengkhianati kedua orang tuanya dengan meminta kunci gudang bela diri Untungnya ibu Wen Kensing memang tidak percaya pada paman Zhao dari awal Setelah menaruh racun beratai yang diminum oleh paman Zhao Wanita itu lalu menawarkan paman Zhao obat penawar yang harus diminum secara berskala Agar paman Zhao tidak membunuh mereka dan pergi dari sana Lalu Wen Kensing pun terbangun selayaknya orang kerasukan yang ingin membunuh paman Zhao Dan Cheng Ling pun mengejarnya Di luar desa, telah tiba penyihir yang dimaksud dapat mengobati luka Zizou Lalu mereka melihat Wen Kensing yang berteriak-teriak ditahan oleh Cheng Ling Setelah memberitahu Cheng Ling siapakah mereka Wu Xi mengejar dan bertarung dengan Wen Kensing yang menyerangnya seperti orang gila Dan Wu Xi pun berhasil membuat Wen Kensing pingsan di sana Beberapa hari setelahnya, Wen Kensing pun tersadar dan diberitahukan bahwa Zizou telah dibawa kekantian Chuang menghadap Raja Jin Di gunung King Feng, Raja Kelajang King bersama anak buahnya Mengepungkuah persembunyian murid-murid King Feng yang bertahan di dalam Sedangkan Gu Xi yang akhirnya membuka jati dirinya di hadapan sang kekasih Dengan menceritakan bagaimana ia dan Wen Kensing masuk ke lembah hantu Dengan kejujuran ini, tidak seperti Gu Xi yang takutkan bahwa Wen yang bisa menerima jati diri kekasihnya itu dengan baik Sementara Zizou yang tiba di kediaman Raja diberikan obat asap untuk melemahkan semua tenaganya Tiba di aula, Raja Jin mengusir semua pengawalnya keluar dan melepaskan ikatan tali pada tangan Zizou Reuni mereka berlangsung dingin dan semakin memanas dari setiap pertukaran kata yang terjadi Hingga barang-barang pun menjadi sasaran pelampiasan amarah kedua orang ini Inti dari pembicaraan itu, Raja Jin ingin meminta Zizou kembali mengabdi kepadanya Namun Zizou menolak keras dan mengutuk sang Raja Hingga ia merebut pedang dan menodongkannya Pengawal langsung dipanggil untuk mengepung Zizou yang menyandra sang Raja Bahkan ia pun mencurigai Zizou yang masih memiliki orang dalam Sehingga tidak menghisap obat belemah tenaga Tapi Zizou menyatakan Raja telah salah menilai Ia telah menghisap obat itu Tapi panca indera penciumannya telah hilang Kemudian Zizou menyerangnya dengan tangan kosong hingga Raja muntah darah Saat itu Raja Jin tahu kalau Zizou telah memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya Dan melarang anak buahnya untuk membunuh Zizou Sementara itu ketua Muhayang tiba membawa Paman Zizou Untuk melihat anak angkatnya telah membantai dan mengepung klan ini Paman Zizou pun langsung menampar Raja Kerajangging itu Dan orang-orang di dalam gua pun dibebaskan Kedua petinggi ini berunding sehingga Muhayang memberikan tiga potongan giyok biru kepada Paman Zou Dan meminta keadilan atas tewasnya para muridnya Hingga memaksa Paman Zou berjanji akan memenggal kepala anak angkatnya sendiri Untuk memberikan keadilan kepada ketua King Feng Sementara itu ketua Peng Ju menyiksa dan mengintrogasi Zizou Yang mengaku ia telah menyerang sang Raja dengan jurus pembeku nadinya Hal ini akan membuat sang Raja lumpuh seumur hidupnya Dan hanya dirinya lah satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan sang Raja Sedangkan di markas Tian Chuang Beberapa mantan anak buah Zizou datang menolong mantan ketua mereka Saat itu Zizou dikawal melarikan diri Namun terkejar oleh ketua Peng Ju beserta para pasukannya Hingga sekejap pertempuran kedua belah pihak pun terjadi Dan tiba Wen Kessing datang ke sana dengan membunuh sebagian pasukan barisan depan lawan Ketua Peng Ju yang masih merasa di atas angin karena Wen Kessing datang seorang diri Membuat Zizou turun dari kereta untuk membantu sahabatnya itu Tapi ternyata Wen Kessing menyiapkan sebuah kejutan Dengan para pasukan hantunya datang menyergap ketua Peng Ju Hingga ketua Peng Ju dan pasukannya segera meletakkan diri dari sana Semua para pasukan lalu memanggil Zizou sebagai guru mereka Diikuti Wen Kessing yang ikutan berlutut menyambut Zizou sebagai ketua desa 4 musim Wen Kessing memberitahu semua orang ini adalah anak buah titipan Mentiang Han Ying Yang sudah ia angkat menjadi murid desa 4 musim Sekembalinya ke kediaman mereka Zizou cukup kaget melihat Ku Siang dan Wen Yang yang telah menunggunya Belakangan diketahui Wen Yang membawa Ku Siang pergi dari klan King Feng Karena jati diri Ku Siang ini telah diketahui oleh para guru dan para saudaranya Setelah beberapa waktu diobati penyihir Zizou akhirnya sembuh dari lukanya meskipun paku dalam tubuhnya belum bisa dicabut Wen Kessing pun menyambut Zizou yang kembali sehat Memasangkan tusuk konde yang selalu ia pakai kepada Zizou Ku Siang lalu menemui Wen Kessing dan meminta tuannya Untuk berhati-hati dalam langkah selanjutnya Yang ternyata sebelum menyelamatkan Zizou Wen Kessing pun telah membentuk kerjasama dengan Raja Kelejang King Sehingga ia bisa membawa para pasukan hantunya mengepung ketua Peng Chu Kemudian Wen Kessing kembali ke lembah hantu Untuk merundingkan kerjasamanya dengan Raja Kelejang King Sementara Cheng Ling yang dititipkan kepada Xiao Lian Di saat Wen Kessing pergi menyelamatkan Zizou Akhirnya dia beritahu bahwa jati diri paman Wen Kessing adalah ketua lembah hantu Yang membuatnya sangat marah dan bersumpah untuk melakukan balas dendam Zizou yang ingin mencari Cheng Ling dalam perjalanannya Mendapatkan sebuah kabar Bahwa Wen Kessing telah dikeroyok oleh semua pendekar Dan benar saja di Gunung Jing ya Wen Kessing didesak oleh pendekar yang menyerangnya hingga terluka muntah darah Perundingan Wen Kessing dengan Raja Kelejang King telah gagal Sehingga paman Zhao dan para pendekat lain berhasil menyerang masuk ke lembah hantu Kemudian Wen Kessing yang putus asa menunjukkan kunci pembuka gudang Beladiri kepada mereka semua Dan Zizou pun tiba di sana tepat waktu membela sahabatnya Untuk melawan semua orang Heba yang tiba saat itu juga dengan menyatakan Bahwa ia telah memperingatkan Wen Kessing untuk tidak muncul kembali di dalam dunia persilatan Hingga Dewa Penang itu pun langsung menyerangnya Sementara Zizou dikepung oleh para hantu Di dalam pertempuran itu Cheng Ling yang ingin membelaskan dendam menambahkan senjata rahasianya ke Wen Kessing yang langsung terjatuh ke jurang Dan Zizou yang melihat hal itu ikut terjun ke dalam jurang untuk menolong Wen Kessing Namun Yeba berhasil menyelamatkan Zizou Tewasnya Wen Kessing membuat yang lainnya senang Dan tinggal mengambil kunci gudang Beladiri dari jasad Wen Kessing di dasar jurang Zizou yang sadar di sebuah penginapan baru menyelinap ke kediaman Paman Zhao yang sedang berpesta Ia menemukan gebuknya yang menyimpan zhenaja Wen Kessing yang telah membucur kaku Dan penyelinapannya yang ketahuan membuat Zizou mengambil api dari tungku untuk membakar zhenaja sahabatnya itu dan pergi dari sana Di dalam putus asanya Zizou memutuskan untuk tidak hidup lebih lama lagi Dan ia membuka baju untuk mengeluarkan tujuh paku penyiksaan dalam tubuhnya Kemudian Hantu Cantik yang menyamar sebagai ketua Peng Chu Datang menemui Paman Zhao untuk mematangkan rencana kerjasama mereka Dalam perbincangan itu Paman Zhao yang ditekan menyatakan ia akan membunuh anak angkatnya itu demi kesuksesan mereka Dan Hantu Cantik pun kembali melapor kepada tuannya Membuat wajah Raja Kalejangking bersedih atas ayah angkatnya yang telah berkali-kali mengecewakannya dan akan membunuhnya Ia lalu memberitahu dua jenis obat penawar kepada Hantu Cantik yang telah bekerjasama membantunya Satu obat penawar bisa menawarkan racun secara tuntas dan satu lagi menawarkan racun secara berskala Obat penawar kedua inilah yang dipakai Sang Raja Kalejangking untuk mengontrol para hantu Sehingga para hantu tidak bisa lepas dari racun yang selama ini Kini ia telah memberikan dua penawar obat tersebut yang artinya Hantu Cantik telah ia bebaskan sepenuhnya Setelah itu hari pertemuan pendekat diadakan untuk memilih ketua dunia persilatan baru Sekaligus memperantah sisa-sisa kekuatan lembah hantu Bahkan perguruan Shaolin dan perguruan besar lainnya pun ikut hadir dalam pertemuan kali ini Saat ini dua kandidat terkuat yaitu Paman Zhao dan Mohayang pun dipersilakan untuk bertarung Dengan menentukan siapakah yang pantas dipilih sebagai Sang Ketua Di dalam pertarungan itu Zisu pun tiba-tiba muncul di sana Sambil membuka semua kebusukan Paman Zhao di hadapan mereka semua Sehingga Mohayang yang tumbang terkena senjata rahasia yang dilemperkan oleh Paman Zhao Yang kemudian membantah tuduhan tersebut dan mengajaknya untuk berduel Di saat itulah Wen Kensing datang yang membuat Zisu kaget dan semua orang yang ada di sana Wen Kensing pun membuka satu persatu kebusukan Paman Zhao Namun Paman Zhao yang licik meminta agar semua orang tidak percaya terhadap tuduhan kedua orang ini Terutama Wen Kensing yang adalah ketua lembah hantu Paman Zhao lalu memanggil hantu kematian dan hantu lainnya Untuk mengenali Wen Kensing sebagai ketua lembah hantu Namun mereka dengan membantah bahwa dia bukanlah ketua lembah hantu Hal ini membuat Paman Zhao menyadari ia telah dihanati oleh anak angkatnya Kemudian Wen Kensing mulai membuka jati dirinya yang merupakan anak dari Zen Ruyu Dengan menjelaskan bagaimana Paman Zhao menaruh racun ke pedang ketua Gao Chong Untuk mencelakai Rong Xuan dan memulai semua tragedi ini Hingga Cheng Ling dan Xiao Lian pun ikut memakai skenario Paman Zhao Yang telah mengkhianati semua saudara aliansinya Xiao Lian juga membongkar kejinya Paman Zhao yang membuat Paman Zhao tidak bisa memberontak lagi Paman Zhao yang terpojok akhirnya mengakui perbuatannya Dan mereka bangka ia telah memperdaya semua orang selama 20 tahun ini Dan Wen Kensing pun dimintai semua orang untuk membunuh penjahat bertopeng ini Hingga pertarungan pun terjadi Namun terlihat Wen Kensing tidak ingin menghabisi nyawanya dengan cepat Dan malah melukainya dengan banyak goresan-goresan kecil Membuat Paman Zhao yang tak sanggup lagi terkapar di lantai Kemudian Wen Kensing mentirkan serangannya dan Raja Kelenjeking datang Dengan memberikan semua pil kepada ayah angkatnya Mulai sekarang ayahnya tidak bisa bersuara lagi Karena ia sudah muak mendengarkan semua ucapan ayah angkatnya itu Saat itu Wen Kensing sangat bahagia karena ia telah berhasil membalaskan dendam Setelah sekian lama Ia lalu mengajak Jisoo yang tampak senang untuk pulang bersama Namun seketika itu Mohayang mencegah mereka pulang Dan tetap memperhitungkan dosa Wen Kensing sebagai ketua lembah hantu Pernyataan ini pun didukung oleh perguruan Emei dan Shaolin Yang membuat Wen Kensing tidak berdaya Saat itu Ye Bai pun datang yang merupakan tetua dari semua perguruan ini Yang tentunya adalah paling dihormati Ia mengatakan bahwa Wen Kensing pada dasarnya harus dihukum Karena telah memimpin para hantu keluar dari gunung Jingya Untuk membuat keributan dulunya Untuk itu ia menghukum Wen Kensing dengan menyegel klan lembah hantu untuk selamanya Sehingga tidak ada yang berani menentang arahan Dewa Pedang itu Dan pertemuan tersebut pun dibubarkan Kemudian mereka pun berkumpul bersama Sementara Zisu sendiri murung terdiam di pojok meja Ia bersedih karena ia telah mencabut tujuh paku dalam tubuhnya Sehingga nyawanya akan tamat dalam waktu dekat Dan saat itu Wen Kensing pun menceritakan semua skenario Yang ia lakukan untuk memalsukan kematiannya Pertama-tama ia dan Raja Kelejengking berhasil mencalin kerjasama Untuk menjebak Paman Zhao Langkah kedua Wen Kensing pergi menemui Cheng Ling yang sudah mengetahui jati dirinya Sehingga Cheng Ling memaafkannya Dan hasilnya Cheng Ling terlihat sebagai orang yang ingin membunuh Wen Kensing Sedangkan perjanjian Wen Kensing dengan Raja Kelejengking adalah Paman Zhao tidak boleh dibunuh Untuk itu Paman Zhao hanya dibuat cacat oleh Wen Kensing Sementara itu Raja Kelejengking menumpahkan semua kekecewaannya Yang ia pendam dalam hatinya kepada ayah angkatnya Ia kecewa karena tidak mendapatkan pengakuan akan semua prestasi yang ia lakukan Raja Kelejengking pun berkata kini ayah angkatnya hanya cukup untuk diam Dan saksikan apa yang akan dia lakukan untuk menaklukkan dunia persilatan Kebahagiaan yang menyelimuti Wen Kensing dan kawan-kawan berlangsung ke acara Untuk mempersiapkan pernikahan Gu Xiang dan Wen Yang di lembah hantu Wen Kensing mengatakan setelah acara pernikahan ini selesai Maka ia akan menyegel klan lembah hantu ini untuk selama-lamanya Seperti yang diperintahkan oleh Ye Bai Dalam kesempatan itu Cheng Ling juga diberitahukan Bahwa hantu kematian hantu hitam dan hantu bagia yang dulu membantai keluarganya Telah dikurung di dalam penjara air Sementara itu Wen Yang terlihat sedih dengan pesta pernikahannya yang akan segera berlangsung Ia pun menyayangkan jika para gurunya bisa datang dan merestuinya Sehingga Cheng Ling pun teringat dengan pesan guru Muhayang Bahwa sang guru dan kakak Wen Yang telah menyampaikan pesan mereka yang turut berbahagia Di saat itu juga Muhayang tiba ke lembah hantu dengan membawakan hadiah pernikahan Sehingga Wen Yang dan Gu Xiang begitu senang menyambut kedatangan ketua klan King Feng ini Yang pada akhirnya datang memberikan restunya Sang guru yang disambut Wen Yang segera menasehati muridnya Untuk berpikir dua kali menikahi gadis hantu ini Gu Xiang hanya bisa terdiam dan menahan dirinya Akan tetapi tekat Wen Yang sudah bulat Gu Xiang adalah wanita yang ia cintai Yang membuat hati sang guru luluh mempersilahkan muridnya untuk berdiri Wen Yang tampak bahagia karena sang guru akhirnya memberikan restunya Namun harapan itu buyar ketika Wen Yang dipelintir kepalanya dalam seketika Sambil Muhayang memaki muridnya yang tidak berguna Dan semua anak buahnya ia pun diperintahkan untuk menyerang mereka Gu Xiang begitu shock melihat kejadian itu dan tak mampu berkata apapun Kemudian genderan dibunyikan oleh para hantu Menarik perhatian Wen Kensing dan Zizou yang ada di dalam Gu Xiang yang menyaksikan Wen Yang tewas di hadapannya itu Pun menyerang ketua Muhayang itu secara membabi buta Namun malang gadis hantu ini bukanlah tandingan ketua Muhayang Yang membuat Gu Xiang terluka berkali-kali dan tersungkur sekarat di tanah Sedangkan Wen Kensing begitu bersedih mendapati Gu Xiang yang menyampaikan pesan terakhirnya Dan untuk yang pertama kalinya Gu Xiang membuat permohonan terakhirnya Meminta Wen Kensing membunuh Muhayang untuknya Dari kejauhan Raja Kalenying memberitahukan Paman Zhao Kini semua pendekar sedang menyerang lembah hantu Dan ia hanya perlu menunggu pertempuran itu selesai Untuk melengkapi satu potongan giok biru Dan kunci gudang bila diri yang kini sudah di tangannya Raja Kalenying lalu memetik kecapi membangunkan semua mayat hidupnya Untuk meramaikan pertempuran di lembah hantu Sementara pertempuran masih terjadi dengan kacau Dengan Sisu yang bertarung melawan para lawannya Dan hantu cantik pun terbunuh di sana Saat ini titik kamera Wen Kensing berada di puncaknya Ia akhirnya bertarung dengan Muhayang Wen Kensing sangat tambak menginginkan nyawa ketua King Feng itu Hingga ia tidak memperdulikan keselamatannya lagi Ia pun menerima tusukan pedang lawannya Demi melancarkan serangan tapak yang membuat Muhayang muntah darah Dan serangan lanjutannya membuat lawannya buta Hingga Wen Kensing mencabut pedangnya yang tertusuk di dalam tubuhnya Dengan melancapkan mata pedang itu kepada Muhayang Setelah itu Wen Kensing yang terluka parah Hanya bisa membalikan badannya ke sebatang pohon Sambil diampiri oleh Raja Kalenying dan pengikutnya Yang mengambil tiga potong giok biru dari jasad Muhayang Wen Kensing hampir dihabisi saat itu juga Jika Jisoo tidak muncul tepat waktu mengusir Raja Kalenying dan pasukannya untuk mundur Kemudian Wen Kensing yang tidak sadarkan diri dirawat di desa empat musim Sedangkan Gu Xiang dan Wen Yang dimakamkan bersama Dan Jisoo memerintahkan untuk menuliskan nisan kedua orang itu sebagai suami istri Meskipun mereka belum sempat melangsungkan pernikahan Saat itu juga penyihir mulai menyadari Jisoo telah melepaskan tujuh paku dalam tubuhnya Yang artinya hanya ada kematian bagi Jisoo yang memang ingin mengakhiri hidupnya Dengan menuju gudang bela diri yang akan segera dibuka Jisoo menjelaskan kerjasama antara aliansi Tian Chuang Dan klan Kensing untuk mendukung pemberontakan Raja Jin Adalah sesuatu yang sudah lama ingin dihantikan Untuk itu ia pergi ke gunung bela diri menghabisi Raja Jin di sana Selain itu di gudang bela diri juga memiliki Gita Bin Yang Yang terpercaya dapat menyembuhkan luka Wen Kensing Sang guru lalu mengucapkan perpisahannya kepada Cheng Ling yang tidak rela Di sebuah gunung salju tempat gudang bela diri berada Raja Kalajangking membawa Paman Zhao ikut ke sana Dengan menyerahkan lima potong giok biru dan sebuah kunci kepada ketua Peng Ju Yang menyusun lima potong giok itu menjadi sebuah kesatuan Dengan menempelkan ke dalam pintu serta memasukkan kunci ke dalamnya Akan tetapi gudang bela diri itu tidak terbuka Dan membuat mereka menyadari kunci tersebut adalah palsu Disertai oleh Jisoo yang tiba-tiba muncul Dan langsung menghabisi ketua Peng Ju dengan satu kali sabetan pedangnya Jisoo menyayangkan Raja Jin tidak datang ke sini Dan tiba-tiba puncak salju gunung itu longsor Yang membuat Raja Kalajangking dan semuanya berusaha kabur dari longsoran itu Akan tetapi tidak dengan Jisoo yang memasrahkan nyawanya Saat itulah Wen Kensing muncul dan langsung menarik tusuk konde dari tempat Jisoo Yang ternyata adalah kunci dari gudang bela diri Saat itu Wen Kensing memaki Jisoo yang bertindak seorang diri Sambil memberitahu ia ditolong oleh Ye Bai Mereka menyusuri gudang itu hingga Wen Kensing menemukan kita pengobatan Yin Yang Sementara Jisoo menemukan stok makanan dalam jumlah besar Dan kitab sutra enam hati yang legendaris itu juga ditemukan Jisoo yang menyadari ternyata gudang itu juga merupakan peninggalan orang-orang terdahulu Sebelum dijadikan untuk menampung kita bela diri Dan Raja Jin yang mempercayai rumor kalau gudang ini menampung kekuatan nilai berharga Nampaknya akan kecewa yang membuat kedua orang ini mentertawakannya Wen Kensing menjelaskan ilmu enam hati yang mereka temukan ini bisa digunakan Untuk menolong Jisoo seperti yang dijelaskan Ye Bai kepadanya Jisoo hanya perlu percaya kepadanya dan mereka berdua harus melatih ilmu ini bersama-sama Wen Kensing menjelaskan lebih lanjut bahwa Jisoo akan kehilangan semua indranya Selama proses pelatihan ini sebelum dipulihkan kembali Mereka lalu duduk bersilah dengan menghubungkan dua telepak tangan masing-masing Aura mereka mulai terpancar dengan Wen Kensing yang telah kehilangan semua indra perasanya Dan ini adalah jalan untuk menyelamatkan sahabatnya Dalam kilas balik Ye Bai menjelaskan pada Wen Kensing Bahwa pelatihan jurus enam hati Jisoo bisa diselamatkan dengan mengorbankan nyawa Wen Kensing sendiri Jurus enam hati yang luar biasa akan membuat seseorang bisa hidup awet muda dan panjang umur seperti Ye Bai Di saat Ye Bai menurunkan tenaga dalamnya kepada Wen Kensing Terlihat rambut Ye Bai mulai memuti dan kehilangan hidup abadinya Ye Bai pada dasarnya mendapatkan kekuatan itu dari ketua lembah hantu pertama Ye Bai yang menyerah kekuatannya kepada Wen Kensing untuk mengobati Jisoo Adalah bagian dari janji yang telah ia buat dan tepati Dan dalam sekejap semua rambut Wen Kensing memuti Ia mulai kehilangan semua tanda vital dalam tubuhnya Sambil melihat sahabatnya untuk yang terakhir kalinya Di saat Jisoo pulih melihat Wen Kensing di hadapannya Mata-mata berair dan tidak ada sepatah kata pun yang sanggup ia ucapkan Singkatnya beberapa tahun kemudian Cheng Ling sudah tumbuh dewasa dan menceritakan kisah itu kepada semua muridnya Bahwa pemen Zhao dan Raja Keling tewas terkubur longsor salju Tidak lama kemudian Xiao Lian sebagai istrinya datang dengan putrinya Kemudian diperlihatkan anak kecil yang sedang berlatih sebuah pedang dengan hebatnya Setelah itu ia melihat ke atas gunung salju Terlihat dua orang pendekar yang sedang bertarung Yang ternyata itu adalah Jisoo dan Wen Kensing Ayah anak kecil itu datang dengan mengatakan kedua pendekar tersebut Seperti layaknya seorang dewa Yang selalu bertarung selama bertahun-tahun di sana Wen Kensing yang seharusnya mati akibat memberikan jurus namati kepada Jisoo Namun sebelumnya mereka telah menemukan kitab Yin Yang Yang membuat Jisoo menyelamatkan Wen Kensing dengan kitab tersebut Dan kini mereka hidup layaknya seperti para dewa Dan film pun tamat Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir Kalian sangatlah luar biasa Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamiturang dari Ning Ali Film Si Otong undur diri dan salam Sundaners Seperti Terima kasih sudah menonton